Wang Chen benar-benar akan bertarung dengan Jisue Ling. Sepertinya Jisue Ling juga menunggu momen ini. Dia ditakdirkan untuk menghancurkan Wang Chen dengan sitar setan langit. Ayo pergi dan lihat. Melihat sosok Wang Chen dan Jisue Ling terbang keluar kota, banyak penonton di Yuzu langsung berdiskusi. Dalam sekejap, terjadi lonjakan orang, dan semua orang keluar dari Yuzu. Hahaha, putri kebanggaanmu telah keluar. Keluar gaji akan mengadakan pertempuran besar di luar kota. Hari ini, kita pasti akan membunuh putri suci keluar gaji dan warisan keluar gaji. Adapun reruntuhan ini, aku akan kembali dan meratakannya setelah aku membunuh kalian semua. Jiang Chen Yuan tertawa keras saat dia melihat banyak orang di keluar gaji dan berteriak. Bas, bas, bas. Seperti Auman Singa, ia mengguncang langit dan bumi, menyebabkan banyak orang merasakan sakit di telinga mereka. Saat tawa memudar, sosok Jiang Chen Yuan melintas dan dia juga menuju ke luar kota. Swosh, swosh, swosh. Suara udara yang terkoyak terus-menerus. Dalam sekejap mata, semua orang dari Sekte Bulan Iblis dan keluarga Jiang keluar dari kota Yuzu, mengikuti di belakang Wang Chen. Ayo pergi. Melihat pemandangan ini, semua orang dari keluarga Jiang memiliki ekspresi jelek. Hari ini, Jiang Chen Yuan benar-benar bertindak terlalu jauh. Sekarang, bagaimana mungkin mereka tidak mengikuti? Belum lagi betapa pentingnya Jisueling bagi keluarga Jiang. Jika Jisueling terbunuh, keluarga Jiang akan menderita kerugian besar. Oleh karena itu, mereka harus mengikuti. Terlebih lagi, lalu bagaimana jika mereka bisa menyerah pada Jisueling? Apakah mereka akan diejek oleh seluruh dunia Iblis karena sikapnya yang penakut? Terlebih lagi, bahkan jika mereka tidak mengikuti, ketika Jisueling dikepung sampai mati, Wang Chen dan yang lainnya pasti akan kembali. Pertempuran ini tidak bisa dihindari. Oleh karena itu, anggota keluarga Jiang tidak punya pilihan selain pergi dari kota Yuzu. Huff! Aku ingin melihat seberapa kuat Wang Chen. Bagaimana dia bisa membunuh beberapa tetua dari Sekte Matahari Terik? Di dalam keluarga Jiang, seorang lelaki tua mendengus dingin. Patriark tertinggi sudah memperkirakan hal ini. Kita bisa pergi dengan tenang. Keluarga Jiang dan Sekte Bulan Iblis tidak akan tertawa lama-lama. Kemudian, sudut mulut lelaki tua itu menyeringai. Siu-siu-siu. Dengan kilatan cahaya, orang-orang Jiklan juga pergi. Dengan munculnya pemandangan ini, seluruh Yuzu terkejut. Pertempuran terakhir akan segera dimulai. Terutama Jisueling, putri surga yang bangga. Bisakah dia menghilangkan rasa malunya kali ini? Apakah dia bisa membalas dendam dan membunuh Wang Chen? Kerumunan orang melonjak di Yuzu. Ayo pergi dan lihat. Seberapa kuat Wang Chen ini? Saat itu, penatua agung dan penatua kedua telah jatuh satu demi satu. Saya ingin melihat seberapa mampu dia. Di sudut tersembunyi Yuzu, seorang pria parubaya mendengus dengan dingin. Bukankah dia salah satu dari dua tetua yang dikirim oleh Sekte Matahari Terik kali ini? Tentu saja, mereka juga memperhatikan pertempuran ini. Namun, Sekte Matahari Terik lebih memperhatikan Wang Chen. Mereka tidak bisa tidak mengagumi serangan Jiang Chen Yuan. Sekarang, kejutan macam apa yang akan ditimbulkan oleh Wang Chen? Ayo kita lihat. Setelah pertempuran ini, Wang Chen pasti akan mati. Di samping pria parubaya itu, pria lain mendengus dengan dingin. Begitu dia selesai berbicara, mereka berdua mengikuti kerumunan dan segera keluar dari Yuzu. Wang Chen Tidak ada yang memperhatikan bahwa ada beberapa orang di antara kerumunan yang sedang mengertakan gigi dengan ekspresi muram. Wang Chen, kamu tidak menyangka kami akan datang, kan? Huff, keluarga Teng ditakdirkan membuat sungai darah mengalir. Pria yang memimpin mendengus dengan ekspresi yang sangat muram. Dia jelas merupakan anggota keluarga Teng. Jika Wang Chen ada di sini, dia akan tahu bahwa ini adalah Teng Biao, yang selalu ingin dia bunuh. Kembali ke kota surga, Teng Biao telah menggunakan token emas untuk memecahkan kehampaan dan melarikan diri kembali ke benua langit yang mendalam. Sekarang, setelah masa penyembuhan yang lama, Teng Biao tidak hanya pulih dari luka-lukanya, tetapi kekuatannya juga meningkat pesat. Beberapa waktu lalu, di alam iblis, keluarga Teng dan keluarga Zan mengalami kerugian besar. Teng Biao telah memimpin banyak ahli ke alam iblis untuk memburu Wang Chen. Mereka tahu bahwa Wang Chen telah memasuki alam surga, tetapi sayangnya, mereka belum memasukinya. Oleh karena itu, mereka hanya bisa menunggu. Sekarang waktunya telah tiba. Hari ini adalah hari kematian Wang Chen. Wang Chen, aku tidak menyangka kekuatan bajingan itu sekuat ini. Saat itu, keluarga Zan kami tidak sepenuhnya menghancurkannya dan membiarkannya berjuang di ambang kematian. Itu adalah sebuah kesalahan. Sekarang, sangat sulit untuk membunuhnya. Selain Teng Biao, seorang tetua dari keluarga Zan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Alisnya berkerut. Alam iblis adalah tempat berkumpulnya para ahli, tapi itu bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan benua langit yang mendalam. Saat itu, mereka mampu memperbudak umat manusia. Bisa dibayangkan betapa kuatnya ras iblis. Jika bukan karena dewa sejati, mungkin umat manusia masih berjuang. Meskipun ras iblis disegel di alam iblis, dia masih tak tertandingi. Namun, Wang Chen mampu membuka dunia baru di tempat seperti itu. Kekuatannya tidak bisa dianggap remeh. Dia, jadi bagaimana jika dia kuat? Kali ini, kita pasti bisa membunuhnya. Jangan lupakan keluarga Ji. Teng Biao tidak peduli dan mencibir. Ayo pergi. Saat suaranya turun, Teng Biao memimpin keluarga Teng dan keluarga San keluar kota. Hahaha, lawan, hancurkan gadis itu. Tangkap dia dan jadikan dia pelayan pribadiku. Pada saat yang sama, di sisi lain kerumunan, seseorang sedang tertawa di dalam hatinya. Matanya bersinar karena kegembiraan. Pada hari ini, Serenity State ditakdirkan untuk menjadi tempat yang paling menarik perhatian. Swash, swash. Ledakan. Sosok mereka bersinar, dan debu memenuhi langit. Pada saat ini, di luar Serenity State City, sosok Wang Chen dan Ji Sueling mendarat dengan keras di dataran. Aura dan kekuatan menakutkan keduanya seakan membuat seluruh dataran bergetar. Wuss. Angin dingin terasa dingin menggigit. Wang Chen dan Ji Sueling dipisahkan sejauh seratus meter, saling berhadapan. Hari ini, kamu tidak akan punya kesempatan. Melihat Ji Sueling, Wang Chen menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan suara rendah. Gaun putih panjang itu, penampilan mandiri itu, membuat pikiran Wang Chen tanpa sadar memunculkan sosok Yosin Yan. Aku ingin tahu apakah dia ada di sini untuk pertempuran hari ini. Terlepas dari apakah dia ada di sini atau tidak, Wang Chen tahu bahwa Yosin Yan pasti menonton pertempuran ini. Dia tidak akan mengecewakan Yosin Yan, dan dia tidak akan membiarkan Yosin Yan khawatir. Saat ini, Wang Chen sedang menatap Ji Sueling tanpa ekspresi dengan sinar dingin di matanya. Hari ini, aku bukan lagi orang yang sama seperti dulu. Di bawah Tian Mokin, Anda tidak punya tempat untuk bersembunyi. Menghadapi sikap Wang Chen yang mengesankan, Ji Sueling berkata dengan acuh tak acuh. Saat berikutnya, dia menyilangkan tangannya, dan Tian Mokin melayang di udara. Di Tian Mokin, tali yang putus telah lama diperbaiki, dan bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Ketika Tian Mokin muncul, aura keagungan samar menyapu seluruh dunia. Kesegala arah, semua makhluk hidup merasakan sedikit gemetar. Itulah Tian Mokin. Tampaknya Tian Mokin telah sepenuhnya disempurnakan. Ia, benda yang merupakan iblis terhebat kedua saat itu sungguh menakjubkan. Bagaimana Wang Chen bisa melawannya? Merasakan aura keagungan Tian Mokin, orang-orang yang telah tiba di dataran di belakang mau tidak mau merasa terkejut dan takjub. Udara di lapangan tampak berangsur-angsur mengeras, dan kerumunan perlahan-lahan menjadi tenang. Mereka menatap Wang Chen dan Ji Sueling. Mereka sedang menunggu pertempuran dimulai. Pertarungan antara dua orang jenius membuat nafas semua orang menjadi lebih cepat. Tian Mokin, memperbaiki semuanya, tapi itu tidak cukup. Hari ini, aku akan bertarung denganmu dengan Hongzong. Dengan jentikan pergelangan tangannya, Hongzong muncul di tangan Wang Chen. Bas! Hongzong muncul, dan dunia berguncang. Harta karun purba. Dulunya milik wakil penguasa Sekte Matahari Terik. Harta paling berharga dari Sekte Matahari Terik. Ini adalah harta karun yang diperoleh Wang Chen setelah membunuh wakil penguasa Sekte Matahari Terik, kan? Orang ini sungguh luar biasa. Melihat Hongzong di tangan Wang Chen, kerumunan kembali gempar. Bajingan. Mulai hari ini dan seterusnya, Hongzong akan kembali ke Sekte Matahari Terik. Di antara kerumunan, dua tetua dari Sekte Matahari Terik memandang Hongzong dengan ekspresi muram. Bagaimana mereka bisa membiarkan harta karun seperti Hongzong jatuh ke tangan orang luar? Terutama bajingan Wang Chen itu. Kemunculan Hongzong tampaknya menjadi pengingat betapa menyedihkannya Sekte Matahari Terik di tangan Wang Chen. Kemunculan Hongzong sepertinya merupakan tamparan terus-menerus terhadap wajah Sekte Matahari Terik. Mendengar seruan di sekitar mereka dan penyebutan Sekte Matahari Terik dari waktu ke waktu, kedua tetua itu hampir menjadi gila. Jika mereka bisa, mereka akan bergegas membunuh Wang Chen dan mengambil kembali Hongzong. Hongzong, ini barang bagus. Harta karun purba. Harta karun dari Sekte Matahari Terik. Saya tidak menyangka Anda bisa membunuh wakil penguasa Sekte Matahari Terik. Tampaknya kekuatanmu meningkat. Di seberang Wang Chen, Ji Sueling memandang Wang Chen yang sangat berkuasa yang memegang Hongzong. Dia hanya bisa menghela nafas. Tiba-tiba, sebelum pertarungan, dia mengubah topik. Apakah kamu berani bertaruh denganku? Ji Sueling tiba-tiba bertanya. Suaranya tidak nyaring, tapi sepertinya terdengar di telinga semua orang. Ji Sueling sebenarnya ingin bertaruh dengan Wang Chen. Apa yang mereka pertaruhkan? Sementara penonton terkejut, mereka menajamkan telinga dan menunggu jawabannya. Bertaruh, apa yang kita pertaruhkan? Wang Chen juga mengerutkan kening dan bertanya dengan heran. Dia tidak menyangka seorang jenius seperti Ji Sueling tiba-tiba mengajukan permintaan seperti itu. Ini sungguh mengejutkan. Pertaruhkan hidupmu. Jika kalah, Anda akan mengabdi pada klanji selama seratus tahun dan siap membantu kami. Layani aku sebagai tuanmu. Ji Sueling tiba-tiba berkata. Terkesiap. Kata-katanya menyebabkan orang-orang di sekitarnya yang diam-diam menonton menghirup udara dingin. Ji Sueling sebenarnya punya motif seperti itu. Lalu bagaimana jika aku menang? Wang Chen bertanya dengan mata menyipit. Aku akan melayanimu sebagai tuanku. Mulai hari ini dan seterusnya, saya tidak ada hubungannya dengan Ji Klan. Melayanimu sebagai tuanku. Batas waktunya adalah seratus tahun. Ji Sueling berkata dengan tenang. Ekspresinya tidak berubah sama sekali. Namun, setiap kata yang diucapkannya menggugah jiwa. Ji Sueling memandang Wang Chen dengan tenang saat dia berbicara. Dia sedang menunggu jawaban Wang Chen. Dia sedang menunggu jawabannya. 1742 Ya Tuhan, pertaruhan yang luar biasa. Apakah Ji Sueling sudah gila, atau dia terlalu percaya diri? Pertempuran ini akan menjadi luar biasa. Meski suara Ji Sueling tidak nyaring, namun tetap terdengar oleh para ahli yang hadir. Pada saat itu, ekspresi semua orang berubah drastis. Tidak ada yang menyangka Ji Sueling akan berjudi sedemikian rupa. Dia mempertaruhkan nyawanya. Jika dia gagal, dia tidak lagi menjadi dirinya sendiri, tidak peduli hidup atau mati. Hal yang sama berlaku untuk Wang Chen. Jika Wang Chen setuju, Wang Chen tidak lagi menjadi Wang Chen, terlepas dari hidup atau mati. Pada saat itu, semua orang merasa tercekik menghadapi situasi seperti itu. Seolah-olah merekalah yang berada di medan perang. Apa yang akan dipilih Wang Chen? Berjudi, mengabdikan dirimu padanya. Hahaha, menarik. Apakah gadis dari keluarga Ji ini gila? Sejak dia datang kepadaku, tidak ada alasan untuk menolaknya. Di antara kerumunan, mata Jiang Chen Yuan berbinar ketika mendengar permintaan Ji Sueling. Wang Chen, terimalah. Gadis ini akan melemparkan dirinya ke pelukanmu. Terima dia. Jiang Chen Yuan berteriak, mempertaruhkan kecaman universal. Saat ini, tidak perlu disebutkan betapa bersemangatnya dia. F. Chek, kenapa aku tidak beruntung? Saya cukup tampan, mengapa gadis ini memilih Wang Chen? Pada saat yang sama, setelah teriakan itu, Jiang Chen Yuan tidak bisa menahan tangisnya. Hatinya suram. Namun, meski dia tidak punya peluang, bukan hal yang buruk bagi Wang Chen untuk menerima gadis ini. Wang Chen, jika kamu tidak menerimanya, aku akan bertarung denganmu. Jiang Chen Yuan terus berteriak. Pada saat itu, suaranya sangat tiba-tiba. Namun, siapa yang menyangka bahwa sebagian besar orang di antara kerumunan itu memiliki pemikiran yang sama dengan Jiang Chen Yuan? Lagipula, Ji Sueling ini benar-benar membuat semua pria tergoda. Mungkin, saat ini, Wang Chen adalah satu-satunya yang sangat tenang. Menarik, Ji Sueling. Duan Tian Ren, yang berdiri di samping Jiang Chen Yuan, menyipitkan matanya dan bergumam. Dia juga sangat terkejut karena Ji Sueling benar-benar mengajukan permintaan seperti itu. Wang Chen ini memang memenuhi syarat untuk diikat. Namun, Ji Sueling, apakah Anda memiliki kepercayaan diri untuk menang? Atau apakah Anda memiliki semacam kartu truf di tangan Anda yang dapat membuat kekuatan Anda melonjak dalam waktu singkat dan mengalahkan Wang Chen? Mata Duan Tian Ren berkedip. Belum lama ini, Wang Chen mengalahkan Ji Sueling dengan gagah berani. Sekarang, Ji Sueling pasti tidak akan mengajukan kondisi seperti itu. Bagaimanapun, sulit bagi kekuatan seseorang untuk melonjak dalam waktu singkat. Bahkan jika Ji Sueling menyempurnakan Tian Mokin secara menyeluruh, itu tetap mustahil. Kecuali dia punya rencana cadangan. Duan Tian Ren memandang Ji Sueling dengan tenang. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Kegaduhan dari kerumunan semakin keras. Wang Chen tidak berekspresi saat ini. Dia tidak langsung setuju. Dia hanya diam-diam menatap Ji Sueling dengan sedikit keraguan di matanya. Saat ini, Wang Chen merasa ada sesuatu yang tidak beres. Tian Mokin. Tidak, Ji Sueling ini masih punya rencana cadangan. Wang Chen secara alami memikirkan hal ini juga. Namun, jika kamu benar-benar berpikir kamu bisa mengalahkanku, maka kamu salah. Anda memiliki rencana cadangan. Dan aku bukanlah aku yang ada di alam surgawi. Saya lebih kuat sekarang. Aku tidak akan kalah dalam pertarungan ini. Menarik nafas dalam-dalam, Wang Chen bergumam di dalam hatinya. Saat berikutnya, dia akhirnya membuka mulut. Jika kamu ingin bertaruh, ayo bertaruh. Wang Chen sebenarnya setuju. Wow. Pada saat ini, semua orang merasa darah mereka mendidih. Pertarungan seperti ini terlalu jarang terjadi. Wang Chen sangat setuju. Dia tidak akan mundur. Martabat seorang ahli tidak akan mengecewakannya. Setiap orang dipenuhi dengan emosi. Hahaha. Bagus. Wang Chen pasti akan menjadi pelayan keluarga Jiku. Di dalam keluarga Ji, semua orang menjadi lebih bersemangat. Hal ini terutama berlaku bagi para tetua. Karena hanya mereka yang tahu betapa banyak perubahan Jisueling dalam beberapa hari terakhir. Dia tidak lagi seperti dulu. Jika Wang Chen saat ini masih mengira Jisueling adalah Jisueling beberapa hari yang lalu, dia pasti akan dikalahkan. Oke, itu kesepakatan. Mendengar perkataan Wang Chen, Jisueling mengangkat alisnya dan berkata sambil tersenyum. Begitu suaranya turun, suara Jisueling tiba-tiba berubah menjadi dingin. Hari ini, aku akan menggunakanmu untuk membuktikan daoku. Aura Jisueling melonjak, rambut hitam panjangnya bergoyang tertiup angin, indah tak tertandingi. Wang Chen memegang Hong Zhong di tangannya, tidak kalah dalam hal apapun. Ding. Akhirnya, Jisueling mulai bergerak. Tangan putihnya dengan lembut membelai Tian Mo Kin. Suara Kin yang tajam terdengar pada saat berikutnya. Bas. Lapisan gelombang suara langsung menyapu Wang Chen. Gelombang suara itu terwujud, seperti pedang bulan sabit. Bagus. Melihat pemandangan ini dengan ekspresi serius, Wang Chen berteriak keras. Kekuatanmu memang meningkat pesat, tapi itu masih belum cukup. Memegang Hong Zhong di tangannya, Wang Chen menghadapi gelombang suara yang kuat ini tanpa mengelak. Ledakan. Pada saat berikutnya, ketika gelombang suara hendak menyapu Wang Chen, dia akhirnya bergerak. Mengangkat kakinya, dia tiba-tiba menginjak tanah. Raungan terjadi. Debu tak berujung, di bawah momentum ini, membubung ke langit. Bang, bang, bang. Langit dan bumi meledak. Debu yang tak berujung seakan membentuk dinding kokoh, menghalangi di depan lapisan gelombang suara itu. Antara langit dan bumi terdengar serangkaian raungan. Saat ini, Wang Chen baru saja menginjak kakinya dan memblokir gelombang pertama. Aku tidak menyangka kekuatanmu meningkat pesat. Melihat adegan ini, Ji Sueling, yang memegang Tian Mokin di depan Wang Chen, menunjukkan sedikit keterkejutan di matanya. Dia menatap Wang Chen dalam-dalam, tapi ini masih belum cukup. Saat ini, dia baru saja menguji. Dan sekarang, badai akan segera datang. Dengan kedua tangan disitar, sesaat kemudian, Ji Sueling tiba-tiba memetik beberapa senar. Berdengung. Tian Mokin gemetar. Pada saat berikutnya, sebuah catatan tirani keluar. Untuk sesaat, dunia dipenuhi hantu yang meratap dan serigala yang melolong. Roh jahat, surah, dan roh heroik yang tak ada habisnya bergegas keluar dari Tian Mokin, langsung menuju Wang Chen. Roh-roh jahat ini memperlihatkan taringnya dan mengacungkan cakarnya, belum lagi betapa ganasnya mereka. Melihat pemandangan ini, mata Wang Chen berbinar. Benar saja, Tian Mokin telah disempurnakan sepenuhnya. Dari uji suara sebelumnya hingga serangan resmi saat ini, kekuatan Tian Mokin ini sudah jauh dari sebanding dengan Tian Mokin di Pegunungan Berawan. Melihat roh-roh jahat yang tak ada habisnya bergegas mendekat, ekspresi Wang Chen membeku. Saat berikutnya, dia akhirnya bergerak. Hong Zong di tangannya tiba-tiba keluar. Dong! Kekuatan kekacauan di sekujur tubuhnya mengalir ke Hong Zong. Cahaya hitam memenuhi langit. Pada saat ini, energi kehancuran yang tak terbatas memenuhi dunia. Saat berikutnya, suara Hong Zong terdengar seperti sambaran petir. Mengaum! 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 Di bawah ledakan Hong Zong, di tengah energi kehancuran, binatang purba yang tak ada habisnya berlari keluar. Gajah raksasa berambut panjang, harimau bergigi-gergaji. Puluhan ribu binatang ajaib dan binatang iblis bergabung bersama dan tanpa rasa takut bergegas menuju roh jahat, shuro, dan roh heroik yang tak ada habisnya. Pada saat ini, dunia ini begitu mempesona hingga mempesona. Pada saat ini, ledakan yang tak henti-hentinya menyebabkan wajah semua orang dipenuhi keheranan. Ini adalah konfrontasi antara Hong Zong dan Tian Mokin. Aku tidak menyangka Hong Zong akan meledak dengan kekuatan seperti itu di tangan Wang Chen. Tidak kalah dengan saat berada di tangan Zhao Heng, bukan? Tidak, itu bahkan lebih kuat. Saya tidak menyangka Wang Chen akan memanfaatkan Hong Zong sedemikian rupa. Melihat pemandangan tak berujung yang menggigit, menjerat, dan pertarungan gila-gilaan di udara, para penonton mundur lagi dan lagi di bawah gelombang suara, penuh emosi. Di tengah kerumunan, terutama dua tetua dari sekte matahari terik, wajah mereka bahkan lebih jelek. Mereka tidak menyangka bahwa Wang Chen tidak hanya menyempurnakan Hong Zong dalam waktu singkat, tetapi dia juga memanfaatkan kekuatan uniknya. Orang ini harus dilenyapkan. Keduanya mengatupkan gigi dan sampai pada kesimpulan ini. Ah! Suara pertempuran terdengar dari jauh. Di bawah sisa kekuatan gelombang suara, prajurit tingkat bintang tidak dapat mengelak tepat waktu dan pinggangnya terpotong menjadi dua dalam sekejap. Darah menyembur ke langit, dan dia menjerit memilukan. Tidak hanya prajurit malang ini, tetapi banyak prajurit di sekitarnya juga terjebak setelah kejadian tersebut. Selama pertempuran antara Wang Chen dan Ji Sueling, sisa kekuatan gelombang suara yang menyebar dari waktu ke waktu bukanlah sesuatu yang bisa ditahan oleh orang biasa. Adegan ini menyebabkan ekspresi semua orang menjadi terkejut, menyebabkan kerumunan menjadi kacau. Semua orang mau tidak mau mundur lagi untuk menghindari keterlibatan dalam pertempuran yang belum pernah terjadi sebelumnya ini. Setelah mundur puluhan ribu meter, masa akhirnya mampu berdiri kokoh. Melihat dari jauh, gaun putih Ji Sueling berkibar tertiup angin. Saat ini, dia berdiri dengan bangga. Ekspresinya serius, dan gerakan tangannya menjadi semakin cepat. Lagu Iblis Surgawi dimainkan pada saat ini. Bunyi sitar seperti gunung yang tinggi dan air yang mengalir, dengan irama yin dan yang serta lapisan yang berbeda. Setiap ledakan sitar membawa ancaman yang tak terbatas, menyebabkan dunia berubah. Sekarang, setelah menyempurnakan sitar Iblis Surgawi, kekuatan lagu Iblis Surgawi yang dimainkan oleh Ji Sueling jelas lebih kuat. Dong, Dong, Dong. Pada saat ini, Hong Zong di tangan Wang Chen juga mengeluarkan semburan cahaya hitam, dan gelombang suara yang tak terbatas menyebar. Rambut panjangnya berkibar tertiup angin, dan ekspresinya serius dan dingin. Energi kekacauan melonjak di sekelilingnya. Dengan suntikan caotik force, harta karun desolate AG mampu mengeluarkan potensi penuhnya. Suara bel terdengar lebih keras dan nyaring dari sebelumnya. Gelombang udara tanpa batas muncul dan mengamuk ke segala arah. Debu memenuhi langit, dan dunia terdistorsi. Di antara puluhan ribu cahaya hitam, binatang pembunuh kuno yang tak terhitung jumlahnya bergegas keluar. Pada saat ini, antara Wang Chen dan Ji Sueling, pertempuran paling sengit terjadi gelombang demi gelombang. Cahaya pedang dan bayangan pedang, trombak emas, dan kuda lapis baja. Pertarungan keduanya sudah memasuki tahap paling intens. Gemuruh. Semburan ledakan datang, dan di tengah gelombang suara yang dahsyat, suara gemuruh tak ada habisnya. Ledakan hebat menyebabkan banyak petani lemah yang menutup telinga mereka tanpa sadar saat mereka buru-buru mundur. Gelombang ini bukan lagi sesuatu yang dapat mereka tanggung. Tak hanya itu, pertarungan pun tetap sengit. 1743. Saat ini, bumi sedang bergulir. Di dataran ini, asap tebal mengepul. Gelombang udara yang tak berujung bergulung, menyebabkan waktu dan ruang terdistorsi. Sulit bagi orang untuk melihat sosok Wang Chen dan Ji Sueling dengan jelas. Satu-satunya hal yang bisa didengar adalah semburan bel yang terus menerus dan melodi sitar iblis surgawi. Setiap tumbukan gelombang suara menimbulkan serangkaian benturan dan ledakan yang mengerikan. Pertarungan sedang berlangsung lancar saat ini. Ding! Akhirnya, pada saat ini, melodi iblis surgawi secara bertahap berakhir, dan nada terakhir akan meledak. Suara merdu terdengar, dan jari-jari Ji Sueling tergenggam erat pada senar sitar. Pergi! Sambil mendengus pelan, Ji Sueling mengendurkan jari-jarinya. Semua senar sitar bergetar dan meledak dengan kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Suara mendesing. Langit dan bumi terdistorsi, dan gelombang udara yang tak berujung melonjak. Di dalam gelombang udara, terjadi ribuan perubahan, seolah-olah waktu dan ruang jutaan tahun telah berevolusi sepenuhnya. Sangat kuat. Merasakan gelombang udara ini, wajah Wang Chen berubah serius. Bang! Setelah menghancurkan bel ke tanah, Wang Chen memisahkan kakinya dan berdiri dengan kokoh. Dong! 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 Setelah mengetuk bel sembilan kali, energi kacau di tubuh Wang Chen berubah menjadi naga asli dan dituangkan ke dalam bel. Aduh! 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 Saat berikutnya, suara bel berubah menjadi naga raksasa yang panjangnya ribuan kaki. Naga raksasa itu meraung, dan sembilan naga dewa menyapu ke arah gelombang-gelombang suara. Konfrontasi terakhir. Siapa yang akan menang dan siapa yang kalah? Serangan ini telah melampaui energi ahli bulan mistik tingkat sembilan biasa. Bahkan ahli bulan mistik di puncak pun tidak lebih baik dari ini, kan? Sepertinya Wang Chen tidak beruntung bisa membunuh Zhao Heng, wakil pemimpin klan dari Sekte Matahari Trik. Sekarang bel ada di tangannya, Wang Chen bahkan lebih kuat. Melihat gerakan paling intens akan bertabrakan, semua penonton yang berjarak puluhan ribu meter menaruh hati di mulut mereka. Gemuruh. Akhirnya, di bawah pengawasan mereka, tabrakan kali ini terjadi. Gelombang ki yang tak terbatas bergulung. Dunia dibayangi. Matahari yang semula menggantung tinggi di langit kini redup dan tak bernyawa. Bintang-bintang berjatuhan, dan gelombang udara berubah menjadi cahaya bintang yang tak ada habisnya, seolah-olah sebuah bintang besar bersinar terang. Ledakan. Akhirnya, di tengah derap tombak emas dan kuda lapis baja, dan di tengah auman naga dewa, bola udara itu tiba-tiba meledak. Puluhan ribu berkas cahaya melesat ke langit. Ledakan. Di dataran, kabut tebal bergulung dan debu melonjak. Area seluas beberapa ribu meter langsung berubah menjadi reruntuhan. Buk-buk-buk. Kulit Ji Sueling memucat dalam sekejap, dan seiring dengan letusan ini, sosoknya bergetar. Dia memeluktian Mokin dan mundur secara eksplosif. Di sisi lain, tubuh Wang Chen bergetar hebat saat dia mundur beberapa langkah. Bas dengungan. Loncengnya sedikit bergetar, dan lampu merah yang menutupinya jelas sudah sedikit meredup. Saat ini, keduanya masih berimbang dalam konfrontasi puncak ini. Kamu sangat kuat. Selama periode waktu ini, Anda telah meningkat pesat. Namun, ini tidak cukup. Hari ini, saya pasti akan menggunakan Anda untuk membuktikan dao saya. Ji Sueling menenangkan dirinya dan menatap Wang Chen dengan ekspresi rumit. Namun, nada suaranya sangat tegas. Wang Chen lebih kuat dari yang dia bayangkan. Jika Wang Chen memiliki kekuatan seperti ini di alam surgawi, Ji Sueling tahu betul bahwa dia pasti sudah lama mati. Tapi sekarang, dia, yang telah sepenuhnya menyempurnakan Tian Mokin, masih belum mampu mengalahkan Wang Chen. Hal ini membuat jantungnya berdebar kencang. Selanjutnya, saya akan membiarkan Anda melihat kekuatan penuh dari Tian Mokin. Menarik nafas dalam-dalam, Ji Sueling sekali lagi memainkan sitar dengan kedua tangannya. Penindasan Tuhan. Dengan mendengus ringan, lagu penindasan dewa dibuat. Ding, ding, ding. Iramanya cepat, dan nadanya berfluktuasi. Pada saat ini, Tian Mokin mengeluarkan ledakan musik Gukin, yang seolah-olah membuat langit dan bumi menghilang tanpa jejak. Saat ini, hanya keberadaan lagu penindas dewa yang tersisa di antara langit dan bumi. Lagu penindasan dewa bisa menekan dewa. Ini adalah salah satu jurus terkuat dari Great Demon kedua saat itu. Dengan lagu ini, ia telah menekan dan membunuh dewa surgawi. Kini, setelah jutaan tahun, lagu ini kembali muncul di dunia. Dan sekarang, yang ingin ditekan adalah Wang Chen. Pria yang mewarisi garis keturunan lagu penindasan dewa. Penindasan Tuhan Menghadapi lagu penindasan dewa ini, wajah Wang Chen tampak muram. Gemuruh Di bawah suara sitar, langit dan bumi berubah. Angin menderu-deru, kilat menyambar, dan awan gelap bergulung. Gemuruh Kresek Pada saat ini, sambaran petir setebal pergelangan tangan turun dari langit dan menyambar Wang Chen. Setiap nada, saat ini, diubah menjadi fientin, menekan Wang Chen. Tian Mokin, kekuatan penuh. Lihat bagaimana aku memecahkannya. Sambil mencibir, Wang Chen tiba-tiba berteriak. Penindasan Tuhan Hari ini, dia akan memecahkannya. Ledakan Lonceng besar tiba-tiba berbunyi, dan Wang Chen tiba-tiba menamparnya. Lapisan gelombang suara menyapu ke segala arah. Gemuruh Suara benturan terdengar Pada saat ini, guntur dan kilat yang tak terbatas terkoyak oleh gelombang suara ini. Senjata surgawi dan ropah lawan yang tak terhitung jumlahnya, di bawah gelombang suara ini, diblokir. Penekanan Dengan menggoyangkan pergelangan tangannya, Wang Chen melemparkan bel besar yang besar itu. Bas, bas, bas. Saat lonceng besar itu bergetar, dalam sekejap mata, lonceng itu berubah menjadi gunung besar. Saat berikutnya, di bawah tatapan semua orang, itu menekan Ji Sueling di kejauhan. Tidak bagus, penindasan terhadap lonceng besar ini sangat menakutkan. Saat itu, ia menekan prajurit matahari murni. Meskipun Ji Sueling sekarang kejam, meskipun dia memiliki Tian Mo Kin, dibandingkan dengan prajurit matahari murni, dia masih sedikit lebih lemah. Jika dia ditekan. Melihat adegan ini, para penonton tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak kaget. Sebagai harta karun era tanpa noda, lonceng besar bisa dikatakan eksistensi yang sebanding dengan senjata ilahi setan besar. Terutama penindasan terhadap lonceng besar, itu sangat menakutkan. Pada saat ini, Wang Chen akhirnya berusaha sekuat tenaga, hampir meledak. Sulit untuk mengatakannya, sudahkah kamu lupa, bagaimana Wang Chen ini merebut lonceng besar dan membunuh Zhao Heng? Meski begitu, masih ada ekspresi serius di wajahnya. Kata-kata ini membuat semua orang terdiam. Ya, Wang Chen, dia hanyalah monster. Selama jutaan tahun, dia tampaknya menjadi satu-satunya orang yang lolos dari penindasan lonceng besar. Tidak hanya itu, dia bahkan menghapus jejak Zhao Heng di lonceng besar itu dan menjadikannya miliknya. Kemampuan ilahi tertinggi ini, bahkan sampai sekarang, masih sangat mengejutkan untuk dipikirkan. Astaga, astaga! Sosoknya berkedip-kedip. Melihat bel besar ditekan, ekspresi Jisueling juga sedikit berubah. Sosoknya melayang kembali seperti burung layang-layang, dan di saat yang sama, tangannya tidak berhenti bergerak. Semburan gelombang suara meledak satu demi satu. Dong, dong, dong! Gelombang suara itu bertabrakan dengan lonceng besar, menimbulkan suara gemuruh yang mengejutkan. Namun, pada saat ini, di bawah ledakan kekuatan kekacauan Wang Chen, lonceng besar itu hanya bergetar sedikit di hadapan gelombang suara ini, dan kecepatannya sedikit lebih lambat. Ia masih berusaha menekan Jisueling. Huff, kamu ingin menghentikan bel besarku, jangan pernah memikirkannya. Melihat adegan ini, mulut Wang Chen menunjukkan sedikit cibiran. Mengisap. Sambil mengaum, Wang Chen membentuk segel tangan. Wuss. Angin menderu-deru. Tiba-tiba, dunia berubah. Pengisapan yang kuat dihasilkan. Jisueling tertangkap basah, dan mengerang teredam, memperlihatkan sedikit ekspresi ngeri. Sosoknya sebenarnya tersedot oleh hisapan kuat dari lonceng besar. Tidak. Pada saat ini, orang-orang dari keluarga Ji, yang sebelumnya semuanya tersenyum, semuanya berseru pada saat ini. Ini karena, pada saat ini, sebelum mereka sempat bereaksi, sosok Jisueling melintas, berubah menjadi cahaya putih, dan menghilang di antara langit dan bumi. Ledakan. Lonceng besar jatuh ke tanah, dan Jisueling tertekan di dalamnya. Menyaring. Saat bel besar dibunyikan, Wang Chen meraum dengan marah, dan kekuatan kekacauan terus meletus. Bas. Di atas lonceng besar, lapisan gelombang cahaya membubung ke langit, dan gelombang suara menyebar tanpa henti. Dong, dong, dong. Serangkaian suara pelan terdengar. Pada saat ini, suara bel besar terdengar ke arah dalam. Wang Chen ingin sepenuhnya menekan Jisueling yang terjebak di dalam. Meskipun kamu kuat, kamu masih bukan tandinganku. Hari ini, Anda ditakdirkan untuk gagal. Anda ingin membuktikan dao Anda dengan saya. Aku akan menyempurnakanmu sepenuhnya. Wajah Wang Chen dingin, dan dia tanpa ekspresi. Tidak, Wang Chen, beraninya kamu. Wang Chen, lepaskan nyonyem muda keluargaku. Wang Chen. Serangkaian seruan, raungan marah, dan raungan terdengar. Orang-orang di keluarga Ji menjadi gila. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Jisueling akan benar-benar tertekan di dalam lonceng besar. Di dalam lonceng besar, bahaya tidak terbatas. Itu adalah ruangnya sendiri, dan kemungkinan besar melawan Jisueling. Orang-orang dari keluarga Ji tidak lagi peduli dengan hal lain, dan bergegas menuju Wang Chen. Huff, melebih-lebihkan dirimu sendiri. Mati untukku. Melihat dengan dingin anggota keluarga Ji yang kembali, mata Wang Chen dingin. Sekarang Anda tahu bagaimana menjadi cemas. Sebelumnya, orang-orang ini mengira Jisueling benar-benar bisa membunuh mereka, jadi mereka menyaksikan pertempuran itu dengan dingin. Tapi sekarang, mereka tidak bisa duduk diam lagi. Karena kamu di sini, jangan kembali. Dengan segel langit empat sisi di tangannya, Wang Chen dengan kejam menghantamkannya ke depan. Ledakan. Segel langit menutupi langit, dan bayangan hitam turun. Ledakan. Ah. Di bawah cahaya hitam, banyak orang dari keluarga Ji bahkan tidak punya waktu untuk menghindar, dan mereka berteriak. Kekuatan segel langit empat sisi di tangan Wang Chen tidak lagi sebanding dengan saat dia berada di alam bulan mistik tingkat ke-7. Sekarang, Wang Chen berada di alam bulan mistik tingkat ke-9, dan kekuatan segel langit empat sisi tak tertandingi. Di bawah penindasan skysail ini, lusinan anggota keluarga Ji dengan kekuatan biasa meninggal. Siurong He, daging dan darah beterbangan. Ingin pergi, kembali. Melihat dua hingga tiga tetua keluarga Ji yang melarikan diri, mata Wang Chen menjadi dingin. Anda datang, dan Anda masih ingin pergi. Wang Chen tidak akan memberi mereka kesempatan. Astaga. Sosoknya berkedip-kedip, dan dia menggunakan teknik gerakan mengejar bulan, menempuh jarak 10.000 meter dalam satu langkah. Mati. Pada saat ini, tinju kaisar surgawi diledakan dari tangan Wang Chen. Ledakan. Ruang terdistorsi, dan di bawah tinju kaisar surgawi, itu sangat sombong. Engah. Darah dan daging beterbangan kemana-mana. Seorang penatua di tingkat delapan alam bulan gelap terbunuh oleh pukulan Wang Chen dalam sekejap. Pembunuhan instan. Tetua alam bulan mistik tingkat delapan saat ini hanya bisa dibunuh dalam sekejap oleh Wang Chen. Dan kalian, kalian semua, mati untukku. Dengan satu gerakan, satu orang terbunuh dalam sekejap. Mata Wang Chen bersinar karena niat membunuh. Dia melihat kedua tetua keluarga Ji lainnya di kejauhan, dan senyum dingin muncul di wajahnya. Di bawah ekspresi ngeri kedua tetua, dia mengejar mereka. 1744. Astaga. Setelah membunuh satu orang, Wang Chen sekali lagi menunjukkan kekuatan tertingginya. Asteris ketuk-ketuk, asteris. Dengan satu langkah, sosoknya bersinar. Dalam sekejap mata, Wang Chen tiba di sisi tetua keluarga Ji yang kedua. Asteris boom, asteris. Dia meninju. Di bawah tinju kaisar langit, cahaya tinju berkedip-kedip, bersinar terang. Asteris wus, asteris. Suara siulan angin tinju disertai dengan suara menusuk yang tumpul. Asteris boom, asteris. Anggota keluarga Ji Mystic Moon level delapan lainnya meninggal. Tidak. Raungan yang menyayat hati datang dari kerumunan. Wang Chen, kembalikan anakku. Seorang tetua keluarga Ji yang berambut putih meraum dengan marah. Sebab, saat ini, orang yang dibunuh oleh Wang Chen adalah putra sulung tersebut. Saya akan membunuh kamu. Di tengah suara gemuruh, tetua ini dengan marah bergegas keluar dari penghalang Jiang Chenyuan dan yang lainnya, menyerbu ke arah Wang Chen. Melebih-lebihkan dirimu sendiri, aku akan mengambil kepalamu. Melihat ahli Mystic Moon level 9 ini, ekspresi Wang Chen tidak berubah. Bulan Mystic level 9. Apa itu bulan Mystic tingkat 9 di mata Wang Chen? Di antara mereka yang berada di alam yang sama, Wang Chen hampir tak terkalahkan. Hanya Jiang Chenyuan dan beberapa pahlawan muda lainnya yang bisa bersaing dengannya. Atau mereka yang berada di puncak bulan Mystic level 9. Ada pun tetua keluarga Ji Mystic Moon level 9 yang bahkan belum mencapai puncaknya. Wang Chen menghina. Dunia cemerlang Kaisar Surgawi. Tinju Kaisar Surgawi meledak sekali lagi. Saat ini, Wang Chen sudah menguasai Tinju Kaisar Surgawi. Tinju ini menembus langit, menutupi dataran. Di bawah pukulan ini, kemegahan ditampilkan sepenuhnya. Asteris boom, asteris. Di bawah pukulan ini, Wang Chen bentrok sengit dengan tetua keluarga Ji yang gila ini. Asteris retak-retak-retak, asteris. Suara patah tulang terdengar terus-menerus. Tulang putih beterbangan kemana-mana. Di tengah hujan darah, tetua keluarga Ji Mystic Moon level 9 ini menjerit saat dia dikirim terbang. Meskipun kekuatan tetua keluarga Ji Mystic Moon level 9 tidak memungkinkan dia untuk langsung dibunuh oleh Wang Chen. Namun, pria itu sudah dimutilasi dengan para oleh Tinju Kaisar Langit. Lebih dari separuh tubuhnya telah menghilang tanpa jejak. Dia hanya mengandalkan kekuatan dan vitalitas tertinggi Mystic Moon level 9 untuk bertahan hidup. Namun, dia tidak memiliki kekuatan untuk bertarung lagi. Melawanku, Celestial Tirk, kamu mendekati kematian. Wang Chen tidak terkejut sama sekali. Seberapa mulia Tinju Kaisar Langit yang lahir dari garis keturunan Kaisar Agung. Bagaimana orang biasa bisa menolaknya? Mati. Setelah serangan itu, Wang Chen tidak mundur. Sebaliknya, dia mempercepat dan bergegas maju. Kali ini, Wang Chen ingin mengakhiri hidup ahli dari keluarga Ji ini. Tidak, Wang Chen, beraninya kamu. Keluarga Ji ku pasti tidak akan melepaskanmu. Adegan ini menyebabkan mata semua anggota keluarga Ji yang terhenti di belakang menjadi merah. Mereka gila. Keluarga Ji, betapa mulianya masa lalu. Hari ini, dia benar-benar bertemu dengan iblis seperti itu. Kita harus tahu bahwa salah satu dari tetua ini adalah harta karun keluarga Ji. Sebelumnya, jika sesepuh Mystic Moon Level 8 meninggal, mereka mungkin masih mampu menanggungnya. Namun, jika mereka kehilangan ahli Mystic Moon Level 9 lainnya sekarang, itu bukanlah sesuatu yang dapat mereka tanggung. Jangan biarkan aku pergi. Aku akan mengambilnya. Namun, menghadapi ancaman dari keluarga Ji, mengapa Wang Chen peduli? Sudut mulutnya menunjukkan senyuman dingin. Setelah mengaum, dia tiba-tiba meninju. Tidak. Ceritan yang mengental darah terdengar, tetapi pada saat berikutnya, jeritan itu berhenti tiba-tiba. Daging dan darah beterbangan kemana-mana. Tetua keluarga Ji tingkat 9 bulan Mystic ini langsung dimusnahkan. Dia awalnya ingin membalas dendam untuk putranya, tetapi sekarang, dia malah dibunuh oleh Wang Chen. Pemandangan seperti itu menyebabkan semua orang yang hadir merasakan hawa dingin di hati mereka. Semua orang dari keluarga Ji juga tercengang. Mereka tidak menyangka Wang Chen begitu biadab. Kuat? Dia memang sangat kuat. Dia benar-benar orang yang galak. Dia membunuh tiga orang. Membunuh dua ahli Mystic Moon Level 8 dan satu ahli Mystic Moon Level 9. Wang Chen ini benar-benar menantang surga. Apakah dia masih manusia? Sekarang, mungkin hanya ahli setingkat pemimpin sekte yang bisa menekannya, bukan? Sangat menakutkan? Dia bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Pada saat ini, menghadapi keheningan yang tiba-tiba, semua orang memasang ekspresi rumit di wajah mereka. Kali ini, keluarga Ji benar-benar akan menjadi gila. Aku ingin tahu apa yang terjadi pada Ji Sueling. Apakah dia ditekan di bawah Hong Song? Apakah dia beradab? Huh, di dunia saat ini, hampir tidak ada generasi muda yang bisa bersaing dengan Wang Chen. Seruan naik dan turun. Pada saat ini, semua orang semakin takjub. Wang Chen, keluarga Ji ku tidak akan beristirahat sampai salah satu dari kita mati. Semua orang dari keluarga Ji bahkan lebih marah lagi. Astaga! Dalam sekejap, sosok mereka bersinar, dan mereka hendak menerkam Wang Chen. He he, apa, apakah menurut Anda sekte bulan iblis dan keluarga Ji yang hanyalah hiasan? Ingin bertarung? Kalau begitu ayo pergi. Namun, orang-orang ini sekali lagi dihentikan. Duan Tianren mencibir dan berdiri di depan semua orang. Di sampingnya, niat membunuh Jiang Chen Yuan sangat kuat, dan ahli yang tak terhitung jumlahnya dari sekte bulan iblis dan keluarga Ji yang sangat mengesankan. Mata semua orang dari keluarga Ji sudah memerah. Ledakan! Pada saat ini, suara gemuruh tiba-tiba muncul dari belakang. Dong! Hongzong meledak, dan lampunya pecah. Pada saat ini, Hongzong yang digunakan Wang Chen untuk menekan Ji Sueling benar-benar hancur. Ji Sueling! Dia benar-benar bergegas keluar. Dia belum mati. Dia menghancurkan Hongzong milik Wang Chen. Ketika semua orang melihat situasi di depan mereka dengan jelas, terdengar seruan. Ji Sueling sebenarnya mematahkan penindasan Hongzong. Ini adalah orang kedua setelah Wang Chen yang mematahkan penindasan Hongzong. Ji Sueling juga sungguh luar biasa. Seperti yang diharapkan dari putri surga yang bangga, dia bisa disebut putri surga yang bangga. Setelah Hongzong terpesona, semua orang terpesona oleh sosok cantik yang berdiri di tempat yang sama dengan rambutnya berkibar tertiup angin. Saat ini, meski rambut Ji Sueling sedikit berantakan, namun tidak bisa menyembunyikan aura cantiknya. Dia memegang Tian Mokin di tangannya dan berdiri di udara, menatap Wang Chen. Pertarungan antara kamu dan aku belum berakhir. Ledakan. Saat suaranya turun, aura Ji Sueling meletus. Warisan Iblis Besar. Setelah merasakan aura ini, tidak ada yang tahu siapa yang pertama kali berseru. Ya Tuhan, itu adalah warisan Iblis Besar. Aku tidak menyangka Ji Sueling akan mendapatkan warisan Iblis Besar. Apakah ini warisan dari Iblis Besar kedua? Eksistensi tertinggi. Ji Sueling ini benar-benar mendapatkannya. Memegang Tian Mokin dan mendapatkan warisan Iblis Besar, dia sudah tak tertandingi. Kali ini, pemandangannya mendidih. Aku tidak menyangka keluarga Ji mendapat kesempatan seperti itu. Di antara kerumunan, mau tidak mau, pada saat ini, keberadaan tertinggi itu tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Warisan Iblis Besar, bahkan eksistensi tertinggi pun akan merasa iri. Warisan Iblis Besar. Melihat Ji Sueling, mata Wang Chen menyipit. Ini kartu trufmu. Wang Chen bergumam pada dirinya sendiri. Sebelum pertempuran, Wang Chen sudah menduga bahwa Ji Sueling ini pasti memiliki kartu truf. Namun, dia tidak menyangka bahwa itu akan menjadi warisan Iblis Besar. Tampaknya ketika keluarga Ji membuka tempat jatuhnya Iblis Besar kedua, mereka benar-benar mendapat banyak manfaat. Jika bukan karena keluarga Jimu yang mencari kematian, bahkan jika kamu memiliki warisan Iblis Besar, aku akan tetap memurnikanmu. Akhirnya, Wang Chen menarik kembali pikirannya dan menatap Ji Sueling dan berkata dengan lemah. Dia penuh percaya diri. Dengan lambayan tangannya, dia menarik Hong Song. Wang Chen berbalik dan sekali lagi meningkatkan auranya, berdiri di jalan buntu dengan Ji Sueling. Tidak ada jika, sekarang, dengan bantuan Hong Song Anda, saya akan mengaktifkan kekuatan warisan Iblis Besar. Hong Song tidak bisa lagi menekanku. Ji Sueling berkata dengan acuh tak acuh. Dia menatap semua orang yang bersemangat di keluarga Ji di belakangnya dengan ekspresi yang rumit. Pertempuran ini antara aku dan Wang Chen. Kalian, jangan ikut campur. Martabatnya sejak kecil membuat Ji Sueling sulit menerima bantuan seperti itu. Dia tidak ingin pertarungannya dengan Wang Chen terlalu diganggu. Dalam pertempuran ini, jika dia tidak bisa mengalahkan Wang Chen sendirian, akan sulit baginya untuk membuktikan daunnya. Pada akhirnya, dia tidak akan bisa melompat ke puncak. Oleh karena itu, dia harus berusaha sekuat tenaga. Hong Song tidak bisa menekanmu. Tidak apa-apa juga. Menghadapi kepercayaan Ji Sueling, Wang Chen tersenyum. Biarkan aku melihat bagaimana warisan Iblis Besarmu. Saat berikutnya, Wang Chen tiba-tiba berteriak. Astaga! Saat suaranya jatuh, sosok Wang Chen meluncur keluar seperti pedang. Astaga! Di bawah Ca Sing Mun, satu langkah berarti 10.000 meter. Wang Chen langsung menuju Ji Sueling dengan aura yang tak tertandingi. Tuhan menekan. Melihat Wang Chen menyerbu, pupil mata Ji Sueling mengerut. Ding! Dia memainkan sitar dengan satu tangan, dan sebuah nada misterius muncul. Astaga! Gelombang udara melonjak, dan rune muncul. Cahaya bintang jatuh dari langit, menekan ke arah Wang Chen. Hancurkan semuanya untukku. Wang Chen meraung dan meninju dengan tinju pencarian surgawi. Ledakan. Tinju untuk menghancurkan langit. Tinju untuk menguasai dunia. Gemuruh. Rasanya seperti petir, mengguncang gunung dan bumi. Angin tinju di bawah kepalan tangan ini seperti matahari yang terik, mekar dengan cahaya. Kecemerlangan tanpa batas menyapu segala arah. Pada saat ini, semua rune dihancurkan oleh tinju pencarian surgawi. Wang Chen tidak dapat dihentikan dan tidak dapat dihentikan. Ding! 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 Tangan Ji Sueling bergerak semakin cepat. Lagu penekan dewa bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Setelah mengintegrasikan warisan iblis besar, kekuatan Ji Sueling saat ini tidak lagi sebanding dengan sebelumnya. Boom! 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 Ledakan sonic tidak ada habisnya. Gelombang udara yang tak terbatas menyapu ke segala arah, menyapu ke arah Wang Chen. Gemuruh. Dataran ini telah lama berubah menjadi reruntuhan, dan sungguh tak tertahankan untuk dilihat. Batu-batu besar yang tak terbatas telah lama hancur oleh gelombang suara. Di bawah gelombang suara, ruang angkasa terdistorsi, dan dunia tidak dapat dikenali. Langit dan bumi berguncang. Menghadapi gelombang suara yang tak terbatas ini, Wang Chen menahannya sambil mengeluarkan kuali langit dan bumi. Hong Zhong saat ini mungkin bisa melawan Tian Mokin. Namun, terlalu sulit mengandalkan Hong Zhong untuk menekan Ji Sueling. Wang Chen tidak ingin terus terjerat, jadi dia langsung mengeluarkan kuali langit dan bumi. Warisan Great Demon kedua, terus. Segalanya akan berubah menjadi ketiadaan di dalam kuali langit dan bumi dan lenyap. Ku bilang, biarpun kamu mengintegrasikan warisan iblis besar, kamu tetap bukan tandinganku. Dengan jentikan pergelangan tangannya, Wang Chen membuang kuali langit dan bumi. Cahayanya sangat menyilaukan. Saat ini, kuali langit dan bumi bermekaran dengan cahaya merah, seperti terik matahari yang perlahan terbit. Gemerincing. Saat ini, gelombang cahaya mengalir di dalam kuali langit dan bumi. Yin dan Yang Qi, kekuatan kekacauan, aura kuno di dunia kekacauan. Bergantian bergulir, sinar cahaya dan aura yang kuat membubung ke langit. Puluhan ribu sinar cahaya menerangi seluruh dunia. Saat ini, kuali langit dan bumi berubah menjadi tungku. 1745 Pada saat ini, kuali langit dan bumi berubah menjadi tungku. Gelombang Qi yang tak terbatas bergulung. Hu hu hu. Angin menderu-deru. Di bawah cahaya kuali langit dan bumi, gelombang suara lagu penekan dewa yang tak berujung diserap. Gelombang suara yang tak terbatas meledakan kuali langit dan bumi, namun hanya membuat kuali langit dan bumi sedikit bergetar. Namun, auranya tidak lemah sama sekali. Pergi. Wang Chen berteriak dengan suara yang dalam saat dia membentuk segel di tangannya. Desir-desir. Aliran cahaya melintas, dan kuali langit dan bumi bagaikan pisau panas yang menembus mentega. His, ini adalah harta karun tertinggi Wang Chen. Saat itu, dengan kuali ini, Wang Chen mengalahkan Ji Sueling. Kuali ini juga merupakan item yang mengalahkan Shaoheng. Wang Chen, keluarlah sekuat tenaga. Melihat kemunculan kuali langit dan bumi, banyak orang yang tersentak dan berseru. Beberapa dari orang-orang ini telah menyaksikan pertempuran antara Wang Chen dan Ji Sueling di alam surgawi. Beberapa dari mereka telah menyaksikan pertempuran antara Wang Chen dan klan Matahari Terik. Tidak ada keraguan bahwa kuali langit dan bumi adalah harta karun Wang Chen yang paling kuat. Saat kuali ini muncul, gunung dan sungai berubah warna. Baiklah. Sangat bagus. Kuali ini sangat kuat. Hahaha. Gadis kecil keluarga Ji kurang beruntung kali ini. Jadi bagaimana jika kamu memiliki warisan iblis besar? Kuali langit dan bumi adalah eksistensi yang bahkan aku tidak tahu kedalamannya. Jiang Chen Yuan tertawa terbahak-bahak. Duan Tian Ren memasang ekspresi tegas dan terdiam sesaat. Duan Tian Ren sedikit terintimidasi oleh kuali langit dan bumi. Ledakan. Kuali langit dan bumi meledak, dan gelombang udara meluncur. Hualala. Kuali langit dan bumi menyebarkan semua gelombang suara. Ekspresi Ji Sueling serius saat ini. Saat itu, dia dikalahkan oleh kuali ini. Sekarang dia melihatnya lagi, Ji Sueling tidak berani gegabuh. Intimidasi langit dan bumi. Ji Sueling mengelus sitar dengan kedua tangannya, jari-jarinya menggenggam erat senarnya. Bas. Tian Mokin gemetar. Cahaya tak terbatas meledak. Menghancurkan. Di antara langit dan bumi, sosok ilusi iblis besar muncul. Dengan raungan yang sangat keras, ia menamparkan kosmos kaudron dengan satu tangan. Jiwa sisa setan hebat. Ini adalah sisa jiwa dari iblis besar kedua. Kali ini, setelah bergabung dengan warisan iblis besar, sisa jiwa iblis besar sepertinya telah terbangun dan memiliki aura tak terbatas. Ledakan. Telapak tangan itu mendarat dengan kuat di kuali langit dan bumi. Bas dengungan. Kuali langit dan bumi mengeluarkan seruan pelan. Cahayanya tampak sedikit meredup dalam sekejap. Hualala. Namun, di saat berikutnya, universe kaudron sepertinya memiliki semangatnya sendiri dan tidak mau ketinggalan. Aura primordial melonjak. Ledakan. Di bawah aura ini, sisa jiwa iblis besar dikirim terbang. Kuali langit dan bumi bergerak maju dengan kemauan yang gigih. Kemanapun ia melewatinya, gunung dan sungai akan hancur, dan semuanya akan hancur lebur. Menekan. Pada akhirnya, kuali langit dan bumi masih sampai di atas ji sueling. Saat Wang Chen meraung, kuali langit dan bumi, yang telah berubah menjadi tungku, memancarkan cahaya warna-warni. Pada saat berikutnya, cahaya menyelimuti ji sueling sepenuhnya. Ding ding ding. Ji sueling tidak mau ditekan. Tangannya bergerak semakin cepat saat not-not musik yang tak terbatas meletus untuk melawan kuali langit dan bumi. Huh, tinju kaisar surgawi. Saat ini, Wang Chen melihat bahwa waktunya tepat. Sosoknya bersinar, memanfaatkan momen ketika kuali langit dan bumi menekan ji sueling, dia bergegas menuju ji sueling. Tinju kaisar surgawi meledak sekali lagi. Tinju ini, Wang Chen menampilkannya secara ekstrim. Tinju ini langsung menembus kehampaan dan dengan keras meledakkan aura primordial yang tak terbatas. Ledakan. Suara benturan yang tumpul terdengar. KKK. Bahkan jika ji sueling melawan dengan sekuat tenaga, dia masih bukan lawan Wang Chen saat ini. Tian Mokin mengeluarkan suara gemetar. Pada saat ini, senar kin retak. Puci. Akhirnya, di bawah serangan Wang Chen, ji sueling memuntahkan seteguk darah. Ledakan. Memanfaatkan momen ketika ji sueling terluka, kuali langit dan bumi dengan paksa mencabut jiwa ji sueling. Tidak. Kali ini, anggota keluarga ji di belakang menjadi lebih cemas. Dikalahkan. Tiba-tiba saja. Di bawah penindasan kuali langit dan bumi, ji sueling sebenarnya kalah dari Wang Chen begitu cepat. Itu sangat cepat sehingga sulit bagi orang untuk bereaksi. Apalagi saat mereka melihat jiwa ji sueling ditarik paksa oleh Wang Chen saat ini, bagaimana mungkin keluarga ji tidak cemas. Jika sesuatu terjadi pada ji sueling, masa depan keluarga ji mereka akan suram. Apakah taruhannya masih berlaku? Wang Chen mengabaikan auman anggota keluarga ji. Dia menatap ji sueling dengan dingin dan bertanya. Pertarungan sudah berakhir saat ini. Di bawah penindasan kuali langit dan bumi, selama Wang Chen memikirkannya, jiwa ji sueling akan segera ditarik keluar, dan dia akan mati dalam sekejap. Sekarang, Wang Chen menyebutkan taruhannya. Tampaknya taruhan ini lumayan. Wang Chen memikirkan keluarga Wang. Jika ada ahli yang mengawasi keluarga Wang dan menjadi pelindung keluarga Wang, maka keluarga Wang akan memiliki lebih banyak perlindungan di dunia yang kacau ini. Khususnya, ji sueling telah memperoleh warisan iblis besar. Inilah alasan utama mengapa Wang Chen tidak membunuhnya. Karena hanya sedikit orang yang memiliki warisan iblis besar. Siapapun yang memiliki warisan iblis besar sangatlah berharga. Apalagi setelah Wang Chen mengetahui beberapa rahasia di area terlarang keluarga Jiang, hal ini membuat pemikiran Wang Chen sedikit berubah. Raja Shuro, ini sepertinya menjadi batu terberat di hati Wang Chen. Dengan datangnya dunia yang kacau, akankah Raja Shura muncul kembali? Aku tersesat. Menghadapi pertanyaan Wang Chen, ekspresi ji sueling menjadi rumit. Matanya sedikit redup saat dia berkata, hilang, tanpa diduga, dia masih kalah dari Wang Chen. Bahkan jika dia telah sepenuhnya menyempurnakan sitar setan langit, bahkan jika dia telah memperoleh warisan setan besar, dia masih bukan lawan Wang Chen. Hal ini membuat suasana hati ji sueling menjadi sangat buruk saat ini, dan hatinya seperti lautan yang mengamuk. Memikirkan taruhannya, suasana hati ji sueling menjadi lebih rumit. Awalnya, dia berpikir bahwa dia bisa mengalahkan Wang Chen. Karena kekagumannya pada Wang Chen, dia awalnya tidak mau membunuh Wang Chen secara langsung. Jika bakat seperti itu bisa digunakan oleh keluarga ji, pasti akan memperkuat keluarga ji. Sayangnya, siapa sangka inilah hasilnya sekarang? Diperbudak oleh Wang Chen selama 100 tahun. Memikirkan hal ini, ji sueling tidak tahu harus merasakan apa. Namun, kerugian tetaplah kerugian. Dia tidak punya kata-kata lain. Menghadapi harta karun yang begitu kuat, dia tidak lagi punya ruang untuk menolak. Faktanya, saat ini, Wang Chen bisa membunuhnya dengan satu pikiran. Taruhannya sudah dimulai. Menarik nafas dalam-dalam, ji sueling berkata dengan suara yang dalam. Ledakan. Kalimat ini meledak di tengah kerumunan seperti sambaran petir. Tidak, sueling, kamu tidak bisa melakukan ini. Sueling, jangan menyerah. Kami datang untuk menyelamatkanmu. Sueling, kamu tidak bisa menyerah. Kamu adalah kebanggaan keluar gaji kami. Kali ini, keluar gaji menjadi gila. Ji sueling, keberadaan seperti apa dia di keluar gaji. Dapat dikatakan bahwa posisinya adalah yang kedua setelah patriark dan leluhur tua itu. Padahal, posisinya hampir sama dengan nenek mo yang lama. Tubuhnya dipenuhi dengan semua harapan keluar gaji. Sekarang ji sueling ingin menyerah. Ini jelas bukan sesuatu yang dapat ditanggung oleh keluar gaji. Sebab, ji sueling mewakili keluar gaji. Penyerahan ji sueling seperti sambaran petir bagi keluar gaji. Di masa depan, terlepas dari apakah keluar gaji ada atau tidak, reputasi mereka pasti akan anjok. Apalagi ji sueling adalah harapan keluar gaji. Jika dia cerdik, siapa yang akan memimpin generasi penerus keluar gaji? Kerumunan keluar gaji melonjak. Hua! Di saat yang sama, semua penonton gempar. Ji sueling benar-benar menyerah. Keluarga ji ini tidak punya wajah lagi. Putri surga yang sombong pada akhirnya menyerah. Wang Chen menantang surga. Kerumunan menjadi gempar. Semua orang memandang Wang Chen dengan takjub, iri, dan benci. Namun, Ji sueling ini adalah putri surga yang sangat bangga. Mungkin hanya seorang jenius luar biasa seperti Wang Chen yang bisa membuatnya menyerah. Di saat yang sama, ada juga orang yang dipenuhi emosi. Hahaha, bagus, bagus. Wang Chen, terima dia. Hahaha. Jiang Chen Yuan, yang berada di belakang, cukup tertekan karena dia tidak bisa menerima ji sueling. Namun, sekarang dia melihat Wang Chen menerima ji sueling, dia juga sangat bersemangat untuknya. Pada saat ini, pemandangan berubah menjadi kekacauan yang tak ada habisnya. B asteris jingan, Wang Chen, kamu mendekati kematian. Kami akan bertarung denganmu. Menghadapi gelombang diskusi, menghadapi akibat seperti itu, anggota keluarga Jiping San. Mereka tidak dapat menerima hasil seperti itu. Satu demi satu, mereka sepertinya lupa bagaimana Wang Chen menekan beberapa ahli. Mereka ingin bergegas menuju Wang Chen. Hah, kalau kamu ingin melewati jalan ini, lawan aku dulu. Namun, sebelum orang-orang ini bergegas keluar, Jiang Chen Yuan, Duan Tian Ren, dan yang lainnya mengambil langkah maju untuk menghentikan mereka. Pertempuran itu terjadi dalam sekejap mata. Gemuruh. Pertempuran kacau pun terjadi. Mata semua orang dari keluarga Ji memerah saat mereka dengan ganas menyerang pertahanan keluarga Jiang dan Sekte Bulan Iblis. Satu demi satu pertempuran terjadi di medan perang. Namun, pertempuran tanpa akhir ini tidak mempengaruhi Wang Chen dan Ji Sueling yang berada jauh. Baiklah, buka biar platformmu dan biarkan jiwaku masuk. Pada saat ini, Wang Chen sama sekali tidak peduli dengan pertempuran itu. Setelah mendengar kata-kata Ji Sueling, dia melihat ke arah Ji Sueling dan berkata. Mengerucutkan bibirnya, wajah Ji Sueling menjadi pucat. Dia membuka mulutnya, tapi pada akhirnya, dia menghela nafas. Baiklah. Dia akhirnya setuju. Saat Ji Sueling membuka biar platformnya, jiwa ilahi Wang Chen langsung masuk. Suara mendesing. Tubuh Ji Sueling berhenti tiba-tiba ketika jiwa ilahinya menyerang. Segel. Wang Chen berteriak dengan marah dan menanamkan jejak jiwa di platform biar milik Ji Sueling. Sekarang, jejak jiwa ini adalah harga penyerahan Ji Sueling. Dengan jejak jiwa ini, jika Ji Sueling berani melawan, Wang Chen dapat menghancurkan platform biar Ji Sueling dengan satu pikiran. Dalam sekejap, jiwa ilahinya akan runtuh. Dapat dikatakan bahwa nyawa Ji Sueling sepenuhnya berada di tangan Wang Chen. Dia telah membayar harga yang sangat mahal. Menarik. Setelah melakukan semua ini, Wang Chen memandang Ji Sueling yang pucat dan melambaikan tangannya. Dia menarik kuali langit dan bumi yang menekan Ji Sueling. Bang! Saat kuali langit dan bumi mundur, Ji Sueling terhuyung mundur beberapa langkah. Platform biar miliknya di penjara, dan wajahnya kehabisan darah. Memalingkan kepalanya untuk melihat pertarungan sengit di belakangnya, ekspresi Ji Sueling menjadi rumit, tapi dia tidak tahu harus berkata apa. Dia ingin menghentikannya, tapi sudah terlambat. Setelah pertaruhan, dia tahu bahwa dia tidak ada hubungannya dengan keluarga Ji. Setelah beberapa saat, dia diam-diam berjalan ke sisi Wang Chen dan berdiri berdampingan dengan Wang Chen. Di bawah pandangan semua orang, perseteruan antara dia dan Wang Chen berakhir pada saat ini. 1746 Ya Tuhan, Ji Sueling benar-benar tunduk pada Wang Chen. Dia tidak akan berpartisipasi dalam pertempuran keluarga Ji. Saya tidak menyangka akan berkembang sedemikian rupa. Keluarga Ji benar-benar kehilangan banyak tentara. Sekarang, bagaimana mereka akan membalikkan keadaan? Melihat Wang Chen telah menyegel altar jiwa Ji Sueling, dan Ji Sueling dan Wang Chen berdiri berdampingan, tanpa ekspresi sedikitpun terhadap pertempuran klan Ji, semua orang yang hadir tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Keluarga Ji menderita kerugian besar kali ini. Hilangnya keajaiban seperti Ji Sueling adalah sesuatu yang tidak dapat ditanggung oleh banyak kekuatan. Bajingan, dia sebenarnya sekuat ini. Di antara kerumunan, ekspresi Teng Biao sangat suram. Dia secara tragis menemukan bahwa setelah tidak bertemu satu sama lain selama jangka waktu tertentu, kekuatan Wang Chen saat ini telah mencapai tingkat yang membuatnya gemetar ketakutan. Dari mana harta karun itu berasal? Bagaimana mereka bisa begitu biadab? Ekspresi pria keluarga Zan juga suram. Kita harus tahu bahwa Wang Chen memiliki 10.000 token hantu, segel langit empat sisi, lonceng besar, dan kuali langit dan bumi. Salah satunya sudah cukup untuk membuat orang menjadi gila. Tapi sekarang, mereka semua berkumpul di Wang Chen sendirian. Bagaimana mungkin mereka tidak gemetar? Bajingan yang beruntung. Huff. Tidak peduli apa, kita harus membunuh Wang Chen kali ini. Kami benar-benar tidak bisa membiarkan dia kembali ke benua langit yang mendalam. Jika tidak, kedua keluarga kami akan menderita kerugian besar. Memikirkan kekuatan Wang Chen, Teng Biao mengertakkan gigi. Dengan kekuatan seperti itu, jika Wang Chen kembali ke benua langit yang mendalam dan mengetahui apa yang telah dilakukan keluarga Zan dan keluarga Teng terhadap Wang Chen saat itu. Itu akan sangat menggemparkan. Begitu Wang Chen membalas dendam, dengan kekuatannya, bagaimana keluarga Zan dan keluarga Teng tidak menderita kerugian besar. Iya, kita harus membunuhnya. Mata pria keluarga Zan itu suram saat dia mendengus. Tapi, kekuatannya sekarang adalah tirani, kau dan aku. Segera setelah itu, pria keluarga Zan tidak bisa menahan keraguannya. Apapun, kekuatan bukanlah segalanya. Aku punya caraku sendiri untuk membunuhnya. Sudut mulut Teng Biao menunjukkan cibiran yang kejam. Saat berikutnya, matanya menyipit. Dia terlihat sangat percaya diri. Wang Chen, alam iblis akan menjadi kejatuhanmu. Setelah aku membunuhmu, aku akan membantai keluarga Wang. Teng Biao bergumam dalam hatinya. Ji Klan akan dihancurkan hari ini. Wang Chen menyaksikan keluarga Ji, keluarga Jiang, dan sekte bulan iblis bertarung dari jauh, tapi dia tidak terburu-buru untuk bergerak. Dia menyaksikan pertempuran dari jauh dan berkata pada Ji Sueling di sampingnya. Saat ini, Ji Sueling tidak berekspresi, tetapi tidak ada yang bisa menebak apa yang dia pikirkan. Keluarga Ji, mulia, mereka tidak akan hancur dengan mudah. Di bawah kata-kata Wang Chen, Ji Sueling, yang selama ini diam, akhirnya bereaksi pada saat ini. Masih mustahil untuk mengetahui apa yang dia rasakan saat ini. Kamu benar-benar tidak peduli dengan hidup dan mati keluarga Ji. Wang Chen bertanya dengan heran. Kalau aku ingin ikut campur, bolehkah kamu mengizinkannya? Sejak dia kalah, dia kalah. Saya pasti akan menepati janji saya. Ji Sueling memandang Wang Chen dan berkata dengan lemah. Di balik tabir, tidak ada yang bisa melihat ekspresinya dengan jelas. Kamu, pergi dulu, tunggu aku di keluarga Jiang. Aku secara alami akan mencarimu setelah aku menyelesaikan keluarga Ji. Wang Chen berkata setelah merenung sejenak. Karena Ji Sueling bersedia menepati janjinya, itu sangat baik. Namun, Wang Chen tidak membiarkannya terus tinggal di sini. Daripada tinggal di sini dan melihat keluarganya hancur, lebih baik biarkan dia menunggu di keluarga Jiang. Ji Sueling tercengang saat mendengar kata-kata Wang Chen, tapi sedikit rasa terima kasih muncul di matanya. Dia tahu bahwa tindakan Wang Chen adalah demi kebaikannya sendiri. Namun, Ji Sueling pada akhirnya tidak memilih untuk pergi. Dia menarik nafas dalam-dalam dan berkata, saya akan berada di sini. Dia ingin melihat keluarga Ji melawan. Dia tidak percaya keluarga Ji akan hancur begitu saja. Dia percaya bahwa Patriark Agung dapat membalikkan keadaan dengan otoritas tertingginya. Selain itu, dia percaya bahwa Patriark Agung telah melakukan semua persiapan. Jawaban Ji Sueling mengejutkan Wang Chen. Karena dia tidak mau pergi, dia akan membiarkannya. Kalau begitu kamu bisa menunggu di sini. Wang Chen berkata dengan suara yang dalam. Saat suaranya jatuh, cahaya dingin muncul di matanya. Membunuh. Memegang kuali langit dan bumi, Wang Chen berteriak dengan suara yang dalam. Begitu suaranya turun, di bawah tatapan rumit Ji Sueling, Wang Chen bergegas ke medan perang. Ledakan. Dengan jentikan pergelangan tangannya, kuali langit dan bumi keluar. Gemuruh. Langit runtuh dan bumi retak. Seluruh dataran, pada saat ini, runtuh di bawah penindasan Wang Chen. Hualala. Darah menghujani dari langit. Kemanapun kuali langit dan bumi lewat, banyak ahli yang terbunuh. Bahkan para tetua keluarga Ji itu langsung berubah menjadi daging dan darah di bawah kuali langit dan bumi dan dimusnahkan. Ah tidak. Tidak. Menghadapi adegan berdarah ini, di hadapan kekuatan Wang Chen yang tak tergoyahkan, orang-orang keluarga Ji langsung ketakutan. Kekuatan Wang Chen terlalu mendominasi. Mereka sepertinya tahu kenapa Ji Sueling dikalahkan oleh orang ini. Saat ini, Wang Chen seperti reinkarnasi Shuro. Gemuruh. Langit runtuh dan bumi retak. Wang Chen memegang kuali langit dan bumi dan menekannya lagi dan lagi. Kemanapun dia lewat, rasanya seperti pisau panas menembus mentega, dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Tidak ada ahli tingkat matahari murni di sini, jadi Wang Chen benar-benar adalah eksistensi terkuat. Keluarga Ji sudah selesai. Melihat pemandangan ini, banyak orang yang ketakutan, tetapi pada saat yang sama, mereka tidak bisa menahan diri untuk diam-diam menghela nafas dalam hati. Wang Chen sangat kuat, tetapi Ji Sueling berhasil ditekan. Sekarang, siapa yang bisa menolak Wang Chen? Boom! Raungan yang menggemparkan bumi datang, dan Wang Chen membunuh jalur darah. Kini, tubuh Wang Chen sudah berlumuran darah. Pada saat ini, pembunuhan itu tampaknya hanya dilakukan sepihak. Penambahan Wang Chen membuat keluarga Ji, yang sudah berjuang untuk mendukungnya, mulai runtuh dalam sekejap. Leluhur tua, cepat selamatkan aku. Leluhur tua, cepat tunjukkan dirimu. Menghadapi pembunuhan tanpa akhir, semua orang dari keluarga Ji berteriak kesakitan. Kekuatan Wang Chen akhirnya membuat mereka gemetar ketakutan. Pada saat ini, orang-orang keluarga Ji memikirkan leluhur agung-agung mereka. Kemarin, leluhur agung-agung sangat percaya diri. Apakah dia punya pengaturan? Jika leluhur tua tidak muncul, keluarga Ji akan tamat hari ini. Huff, kultus bulan iblis, keluarga Ji yang, Wang Chen, hentikan. Akhirnya, di bawah teriakan minta tolong orang-orang keluarga Ji, teriakan marah datang dari kehampaan pada saat ini. Meninggal dunia. Suara robekan terdengar, dan di atas langit, sebuah lubang hitam tiba-tiba muncul. Boom! Sebuah lengan terentang dari kehampaan dan ditekan dengan kuat ke bawah. Gemuruh. Langit dan bumi berguncang, dan ruang tanpa batas pun terdistorsi. Lengan ini, pada saat ini, secara mengesankan seperti gunung, menekan ke arah Wang Chen. Keagungan yang tak terbatas itu membuat hati orang-orang bergetar. Tidak bagus, leluhur tua keluarga Ji muncul. Mendengar suara tersebut dan melihat pemandangan tersebut, terdengar sorak-sorai dari penonton. Pada saat ini, jantung Wang Chen berdebar kencang. Leluhur tua keluarga Ji akhirnya muncul. Keagungan yang tak terbatas ini membuat nafas Wang Chen hampir berhenti. Pakar yang murni. Wang Chen membenarkannya. Aura ini sebenarnya adalah aura seorang ahli yang murni. Ini adalah pertama kalinya Wang Chen merasakan aura ahli yang murni. Ini adalah keagungan leluhur tua keluarga Ji. Melihat tangan besar di kehampaan yang langsung menekan ke arahnya, wajah Wang Chen berubah serius. Enyahlah. Melihat tangan besar itu hendak menutupi Wang Chen. Wang Chen bergerak. Yang murni. Biarkan saya melihat seberapa kuat seorang ahli yang murni. Wang Chen berteriak keras dan marah. Boom. Kuali langit dan bumi di tangannya meledak. Pergi. Pada saat ini, Wang Chen menggunakan kuali langit dan bumi untuk menekan tangan besar itu. Cahaya setinggi 10 ribu kaki melesat ke langit, menyelaukan dunia langit dan bumi. Dampak dahsyat itu menghasilkan lapisan gelombang udara yang menyebar tanpa henti. Gemuruh. Akhirnya, kuali langit dan bumi meledak dalam cahaya merah dan menghantam tangan kosong itu dengan keras. Dong. Suara benturan yang tumpul terdengar. Raungannya seperti guntur, gelombang udara seperti tsunami, dan cahayanya menutupi langit dan bumi. Cahaya bintang sangat menyelaukan, dan lampu merah tersebar. Di bawah penindasan kuali langit dan bumi, dunia sepertinya telah jatuh ke dalam hari kiamat. Kuali langit dan bumi, langit dan bumi sejati. Ki langit dan bumi. Darah di tubuhnya berjatuhan. Di bawah pengaruh yang kuat, Wang Chen membuka mulutnya dan mengeluarkan setegup darah. Kekuatan seorang ahli puri yang memang luar biasa. Bahkan dengan kuali langit dan bumi, Wang Chen hampir dikalahkan oleh serangan ini. KKK. Di bawah suntikan darah Wang Chen dan suntikan energi kekacauan yang tak terbatas, tangan besar yang terulur akhirnya mulai runtuh. Cahaya bintang tersebar. Di bawah tekanan kuali langit dan bumi, tangan besar itu berubah menjadi cahaya bintang tak terbatas dan tersebar ke segala arah. Boom. Akhirnya, tangan besar itu meledak. Kuali langit dan bumi memancarkan cahaya yang menyelaukan. Serangan ini sangat menggemparkan. Wang Chen menerobos angin dan ombak, dan tangan besar ini seperti hujan meteor. Saat tangan besar itu berubah menjadi abu, dunia seakan terdiam. Seluruh dataran menjadi hening dalam waktu singkat. Semua pertempuran berhenti saat ini. Seolah tercekik, semua orang memandang Wang Chen dengan ngeri. Hancur, Wang Chen benar-benar menghancurkan serangan puri yang... Bagaimana mungkin mereka tidak kaget? Semua orang di keluar gaji menjadi pucat saat ini. Kemunculan patriark dan serangan itu tidak menghalangi Wang Chen. Dia tidak langsung menghancurkannya menjadi beberapa bagian. Ini sangat sulit diterima. Huff. Apa gunanya serangan Doppelganger? Keluar. Menatap kekosongan, Wang Chen tidak merasa sedikitpun senang atau gembira dengan serangannya. Ini karena dia tahu betul bahwa serangan ini hanyalah serangan dari Doppelganger jiwa ilahi ahli yang murni. Yang murni yang asli belum muncul. Seberapa kuatkah tubuh sejati yang murni? Mata Wang Chen tertuju pada kehampaan, dan ekspresinya dingin. Dia sedang menunggu tubuh sejati yang murni muncul. Bagus. Aku tidak menyangka telah meremehkanmu. Nak, kamu tidak harus pergi hari ini. Aku akan membiarkanmu melayang sejauh seribu mil. Menghadapi provokasi Wang Chen, ada hening sejenak sebelum dengusan dingin dari patriark tertinggi keluarga ji terdengar lagi dari kehampaan. Hualala. Saat suaranya turun, lubang hitam di kehampaan menjadi lebih besar. Ledakan. Gelombang udara bergulung, dan sesosok tubuh keluar dari kehampaan. Astaga. Dalam sekejap mata, sosok ini mendarat di dataran. Jenggot putihnya menari-nari tertiup angin, rambut peraknya lebat, dan wajahnya kemerahan. Ini adalah seorang lelaki tua yang usianya tidak dapat ditentukan. Pada saat ini, dia seperti makhluk abadi, berdiri di depan keluarga ji dengan tangan di belakang punggung. Dia memandang Wang Chen dengan dingin dan berkata, Terserah kamu, aku di sini. Kalimat ini terkesan acuh tak acuh, namun mengesankan. Terserah Anda, saya di sini. Pada saat ini, ini adalah kalimat pertama yang diucapkan oleh patriar keluarga ji setelah muncul. Dengan ekspresi tegas di wajahnya, dia menatap Wang Chen dengan mata menyala-nyala. Aura itu membubung ke langit, menyebabkan seluruh tanah bergetar dan tunduk. Keagungan seorang pejuang alam matahari murni terlihat sepenuhnya pada saat ini. Hai! Merasakan aura ini, Wang Chen terkejut. Aura ini sama megahnya dengan lautan luas. Pada saat ini, aura Wang Chen seperti perahu tunggal di depannya. Kemunculan patriar keluarga ji membalikkan keadaan dalam sekejap. Aura tertinggi Wang Chen ditekan pada saat ini. Patriar, kamu akhirnya sampai di sini. Patriar, bunuh Wang Chen. Anda harus membunuh Wang Chen. Keluarga ji merasa seperti terlahir kembali. Semua anggota ji klan, yang sebelumnya pucat, sekarang menangis dan berteriak seolah-olah mereka baru saja menangkap seekor bebek. Kemunculan patriar tertinggi keluarga ji membuat mereka melihat cahaya dan harapan. Kamu adalah Wang Chen. Menghadapi tangisan anggota keluarganya, wajah patriar tertinggi keluarga ji menjadi dingin. Dia melirik Wang Chen dan bertanya. Pandangan sekilas itu adalah Tianhuang. Itu membuat Wang Chen merasakan udaranya mengeras. Menarik nafas dalam-dalam, Wang Chen tiba-tiba mengambil langkah maju. Saya Wang Chen, orang yang akan menghancurkan keluarga ji Anda. Wang Chen tidak mau kalah. Hari ini, apakah patriar tertinggi keluarga ji muncul atau tidak, Wang Chen tidak peduli. Karena dia sudah bergerak, keluarga ji pasti akan hancur. Ahli alam matahari murni. Mata Wang Chen berkedip. Tepat pada waktunya untuk melihat seberapa jauh dia dari ahli alam matahari murni. Rumor mengatakan bahwa mengambil langkah ini akan memungkinkan seseorang untuk naik ke surga. Wang Chen ingin melihat seberapa jauh dia dari naik ke surga. Hahaha. Mendengar kata-kata Wang Chen, patriar keluarga ji langsung tertawa. Hancurkan keluarga ji ku. Huff. Suan ni juga ingin mengguncang surga. Anak ini cuek dan belum pernah melihat laut, namun berani bicara omong kosong tentang ombak yang indah. Saat dia berbicara, tatapan leluhur keluarga ji berubah tajam. Hari ini, saya akan memberi tahu Anda. Anda hanyalah serangga musim panas yang tidak tahu apa itu es dan salju. Begitu dia selesai berbicara, aura leluhur tua keluarga ji melonjak. Ledakan. Tak lama kemudian, ruang itu meledak. Tangan leluhur keluarga ji benar-benar meraih ke arah Wang Chen. Dia tidak akan pernah memaafkan Wang Chen hari ini. Suara mendesing. Saat leluhur tua keluarga ji mengulurkan tangannya, ruangan itu tampak terdistorsi dalam sekejap. Wang Chen hanya merasa seolah-olah dia telah diikat oleh kekuatan yang kuat dalam sekejap. Ada juga kekuatan besar yang menekan tubuhnya. Jika bukan karena tubuh Wang Chen cukup kuat, dia akan mati atau terpaksa berlutut di tanah. Bermimpilah. Merasakan aura ini, Wang Chen melihat tangan besar leluhur keluarga ji dan berteriak keras. Delapan gerbang tersembunyi batin terbuka pada saat berikutnya. Bakat garis keturunan terbuka pada saat berikutnya. Api Rosevins berkobar dalam sekejap. Dalam pertempuran sebelumnya, meskipun Wang Chen menghancurkan Wu Shuang. Namun, dia tidak menunjukkan kekuatan ini sama sekali. Karena itu tidak perlu. Tapi sekarang, menghadapi ahli matahari murni, Wang Chen tidak punya pilihan selain mengeluarkan kekuatannya secara ekstrim. Tinju Kaisar Langit Menghadapi telapak tangan ini, Wang Chen langsung meledakkan Tinju Kaisar Langit. Suara mendesing. Angin Tinju bersiul, dan pancaran Tinju tidak terbatas. Gemuruh. Puluhan ribu lampu berkedip-kedip. Tinju Wang Chen akhirnya bertabrakan dengan telapak tangan leluhur keluarga ji. Langit dan bumi kehilangan warna, gunung dan sungai berguncang. Seluruh Yu Shu tampaknya berada dalam keadaan terguncang. Gemuruh. Ledakan yang tak terbatas itu menyebabkan semua orang merasa pusing dan bingung. Lampu merah, lampu hitam. Dua sinar cahaya terjalin dan bersinar cemerlang. Saat ini, terik matahari seolah menghilang tanpa bekas, gunung dan sungai pun redup. Gelombang udara yang tak berujung bergulung dan menerus saat lampu merah dan cahaya hitam bertabrakan, membentuk pemandangan yang menggetarkan jiwa. Gemuruh. Lampu merah dan lampu hitam akhirnya menyatu dan meledak. Gelombang udara yang tak terbatas itu bagaikan suatu zat, berubah menjadi pilar surgawi yang mengjulang ke angkasa. Saat gelombang udara meledak, cahayanya sangat menyilaukan sehingga orang tidak dapat melihat situasi dengan jelas. Mereka hanya bisa melihat secara samar-samar bahwa Wang Chen dikirim terbang. Ledakan. Di udara, pada saat ini, gelombang udara terlihat dengan mata telanjang, lapis demi lapis, seolah-olah langit berbintang sedang dihancurkan. Of. Wang Chen memuntahkan setegup darah. Di tengah gelombang udara, ia dikirim terbang ratusan meter. Di bawah benturan dan ledakan pukulan ini, dia masih dirugikan. Darah di tubuhnya mengalir tanpa henti, membuat Wang Chen merasa sangat tidak nyaman. Setelah mundur ratusan meter, Wang Chen akhirnya menstabilkan tubuhnya. Seorang ahli matahari murni memang luar biasa, lebih kuat dari yang saya bayangkan. Melihat leluhur agung-agung keluar gaji, wajah Wang Chen muram. Dia tidak menyangka bahwa bahkan kekuatan tinju kaisar surgawi pun tidak dapat menggoyahkan leluhur agung-agung keluar gaji. Apakah ini kekuatan ahli matahari murni? Perbedaan satu langkah, perbedaan seribu mil. Dia menyeka darah di sudut mulutnya, matanya bersinar karena kegilaan. Bulan mistik tingkat sembilan, kekuatanmu melampaui imajinasiku. Pantas saja sueling dikalahkan olehmu. Pada saat yang sama, di sisi lain, tubuh leluhur agung-agung keluar gaji sedikit bergoyang setelah melawan tinju kaisar surgawi Wang Chen. Wajahnya dipenuhi keheranan. Jelas sekali, leluhur agung-agung keluar gaji tidak menyangka Wang Chen mampu menahan pukulannya. Kita harus tahu bahwa ada perbedaan besar antara ahli matahari murni dan ahli bulan mistik. Keduanya tidak dapat disebutkan secara bersamaan. Tapi sekarang, Wang Chen menolaknya. Dia tidak terlalu menderita. Jika dia adalah ahli bulan mistik tingkat sembilan biasa, dia pasti sudah hancur berkeping-keping oleh serangan leluhur agung-agung keluar gaji. Jika aku tidak membunuhmu hari ini, kamu akan menjadi masalah besar di masa depan. Memikirkan hal ini, wajah leluhur agung-agung keluar gaji menjadi semakin dingin. Mati. Sambil mengaum, rambut panjangnya menari-nari. Leluhur agung-agung keluar gaji ini maju selangkah dan langsung berlari ribuan meter, mengejar Wang Chen. Boom. Angin dari kepalan tangan menderu-deru, meledak dengan cahaya yang menyilaukan. Pada saat ini, di sekitar leluhur agung-agung keluar gaji, rune tak berujung melonjak, seolah-olah mereka berubah menjadi alam semesta. Pukulan ini mengandung kekuatan langit yang tak ada habisnya. Kamu ingin membunuhku. Kamu tidak cukup kuat. Kuali langit dan bumi. Menghadapi serangan yang bahkan lebih ganas dari sebelumnya, wajah Wang Chen serius saat dia meraung keras. Dia melemparkan kuali langit dan bumi di tangannya, menghalanginya sekali lagi. Bas. Lampu merah mekar. Di dalam kuali langit dan bumi, kilangit dan bumi melonjak. Sebuah sungai panjang mengalir melintasi langit dan bumi, kilangit dan bumi yang tak ada habisnya akhirnya melonjak menuju leluhur agung-agung keluar gaji. Gemuruh. Awan gelap bergulung, dan sungai panjang melonjak. Ribuan kitab suci menyatu ke dalam pemandangan, menimbulkan gelombang yang mengerikan. Gemuruh. Kuali langit dan bumi terus-menerus bergetar, mengeluarkan serangkaian suara gemuruh. Itu bertahan dan menekan. Deng-deng. Menghadapi penindasan penuh terhadap kuali langit dan bumi, sosok leluhur agung-agung keluar gaji berhenti, dan momentumnya terhenti. Ledakan. Dalam jarak ribuan meter, semuanya berubah menjadi ketiadaan pada saat tabrakan ini. Ah. Jeritan terdengar. Di tengah amukan angin dan ombak, di bawah ombak yang dahsyat, tidak diketahui berapa banyak prajurit yang langsung berubah menjadi hujan darah. Istirahatlah untukku. Istirahatlah untukku. Wajah leluhur agung-agung keluar gaji memerah. Menghadapi kuali langit dan bumi ini, dia benar-benar merasakan sedikit kelemahan. Bagaimana dia bisa menerima hal ini? Energi iblis mengerikan melonjak keluar dari dantiannya, dan dengan raungan keras, kekuatan pukulannya meningkat entah berapa banyak. Dong. Raungan memekakan telinga datang dari kuali langit dan bumi. Di tengah suara gemuruh, kuali langit dan bumi yang besar benar-benar terguncang dan terlempar. Kuali langit dan bumi jarang ditekan. Deng-deng-deng. Wang Chen sekali lagi memuntahkan setegup darah dan mundur. Deng-deng. Dan kali ini, jelas bahwa leluhur tua tertinggi keluar gaji sedang tidak enak badan. Wajahnya tiba-tiba menjadi sedikit pucat, dan seluruh tubuhnya juga meledak beberapa langkah ke belakang. Meskipun kuali langit dan bumi terguncang dan terlempar, hal itu juga menyebabkan kerusakan besar pada leluhur agung tertinggi keluar gaji. Desis. Melihat pemandangan ini, tidak diketahui berapa banyak orang di sekitar saat ini. Leluhur tertinggi keluar gaji sebenarnya, benar-benar gagal. Dia tidak bisa membunuh Wang Chen. Wang Chen benar-benar bertarung langsung dengan leluhur tua tertinggi keluar gaji, tapi dia tidak terlalu menderita. Ini, apakah surga ini menantang? Kejutan di hati setiap orang saat ini tak terlukiskan saat ini. Bahkan orang-orang seperti Jiang Chen Yuan tercengang, dan dia tidak dapat mempercayainya. Kita harus tahu bahwa saat leluhur agung-agung keluar gaji muncul, dia sudah merasakan ada yang tidak beres. Melihat leluhur agung-agung keluar gaji langsung menemui Wang Chen, Jiang Chen Yuan sangat cemas dan khawatir. Orang-orang tua keluarga Jiang dan kultus bulan iblis sudah hendak bergegas keluar. Namun, siapa sangka bahwa pada saat ini, pada saat ini, Wang Chen sebenarnya. Pada saat ini, pada saat ini, pada saat ini, dia sebenarnya. Menahan dua serangan berturut-turut, dan tidak gagal. Apakah ini masih seniman bela diri Mystic Moon Realm? Pada saat ini, orang yang paling terkejut tidak diragukan lagi adalah orang-orang dari keluar gaji. Bahkan ketika leluhur agung-agung secara pribadi menyerang, dia tetap tidak membunuh Wang Chen. Hal ini membuat keyakinan di dalam hati mereka terguncang dengan keras. Terutama ketika mereka melihat ada bekas darah samar di sudut mulut leluhur agung-agung saat ini. Hal ini membuat jantung semua orang semakin berhenti berdetak. Leluhur agung-agung benar-benar terluka. Wang Chen, sosok yang seperti dewa perang, telah menjadi mimpi buruk mereka. Aku tidak menyangka akan ada harta karun sebesar itu. Jika aku tidak membunuhmu hari ini, keluarga jiku akan dalam bahaya. Wajahnya gelap, dan dia menyeka bekas darah dari sudut mulutnya. Di tengah keterkejutan orang banyak, leluhur tua tertinggi keluarga ji berteriak dengan marah. Wang Chen, bahkan membuatnya merasa terancam. Dia sangat menghargai Wang Chen, tidak lagi memperlakukan Wang Chen sebagai semut. Suara mendesing. Dengan jentikan pergelangan tangannya, cahaya perak itu gua. Pada saat ini, untayan panjang manik surgawi muncul di tangan leluhur tua tertinggi keluarga ji. Manik-manik surgawi berwarna hitam legam memancarkan cahaya dingin yang menakutkan, dan samar-samar seseorang bisa merasakan niat membunuh yang kuat dan kebencian yang datang darinya. Ini adalah harta karun leluhur agung keluarga ji. Dia telah mencapai titik di mana dia harus mengorbankan hartanya untuk membunuh Wang Chen. Oh tidak, manik iblis surgawi, harta lainnya dari demon besar kedua sebanding dengan sky demon zider. Wang Chen, hati-hati. Melihat pemandangan ini, tiba-tiba Jiang Chen Yuan menjadi cemas. Leluhur tua tertinggi keluarga ji ini berusaha sekuat tenaga untuk membunuh. Sebagai seniman bela diri tingkat matahari murni, bahkan jika Wang Chen menantang surga, dia pasti tidak akan mampu menolaknya. Leluhur agung keluarga ji ini benar-benar menggunakan harta karun seperti itu. Wang Chen sungguh luar biasa. Ketika beberapa orang kuat di belakang melihat rangkaian manik-manik iblis surgawi ini, murid-murid mereka berkontraksi dan mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru. Wang Chen mampu memaksa leluhur tua tertinggi keluarga ji ke dalam situasi ini, dia bisa dianggap terkenal di dunia. 1748 Melihat kepala keluarga ji telah mengambil harta karun tersebut, ekspresi Wang Chen menjadi serius. Dia tidak berani mengendur. Kuali langit dan bumi di tangannya bersinar terang, dan ki langit dan bumi memenuhi udara. Mata Wang Chen dingin. Harta karun setan besar, sitar setan langit, dan bola setan surgawi. Ini adalah harta karun yang ada berdampingan. Wang Chen tahu betapa kuatnya sitar setan langit. Bahkan Hong Song tidak akan mampu mengintimidasi sitar setan langit yang lengkap. Terlebih lagi, ini hanyalah efek dari harta karun ji sueling. Bagaimana jika itu adalah bola iblis surgawi? Jika itu berada di tangan kepala keluarga ji, kekuatan macam apa yang akan ditampilkannya? Wang Chen bersiap untuk pertempuran yang sulit. Hei, tulang tua keluarga ji, apa kamu tidak punya rasa malu? Hei hei, harta karun The Great Demon sungguh mengesankan. Anda adalah pakar matahari murni, namun anda berurusan dengan pakar bulan gelap. Apakah kamu tidak merasa malu? Jiang Chen Yuan mau tidak mau mengejeknya. Hei hei, setan tua ji, kamu akhirnya sampai di sini. Pada saat yang sama, saat suara Jiang Chen Yuan turun, dua sosok tiba-tiba keluar dari kehampaan yang kosong. Keduanya berusia lebih dari seratus tahun. Jenggot putih mereka menari tertiup angin sambil mencibir. Mereka berdiri di depan kepala keluarga ji. Jiang Ling, Xiao Yao. Kepala keluarga ji menyipitkan matanya saat melihat mereka berdua, dan ekspresinya berubah dingin. Jiang Ling, Xiao Yao, aku tidak menyangka keluarga Jiang dan pembangkit tenaga listrik kultus bulan iblis akhirnya muncul. Sepertinya mereka sudah menunggu kepala keluarga ji muncul. Penonton pun heboh saat melihat kedua sosok itu. Salah satunya adalah kepala keluarga Jiang, dan yang lainnya adalah pemimpin dari kultus bulan iblis. Keduanya menghalangi jalan patriar keluarga ji. Penonton pun gempar saat melihat pemandangan ini. Kemunculan patriar klan ji telah menguasai situasi, menyebabkan klan Jiang dan kultus bulan iblis terjerumus ke dalam situasi yang sulit. Wang Chen juga terjerumus ke dalam bahaya yang tak ada habisnya. Sekarang, ketika kepala keluarga ji hendak membunuh Wang Chen, keluarga Jiang dan pemimpin kultus bulan iblis muncul. Bagaimana mungkin mereka tidak kaget? Hal ini terutama berlaku bagi generasi tua dari yang maha kuasa. Saat ini, melihat kemunculan kedua orang ini, ekspresinya berubah berulang kali. Situasinya telah berubah, keluarga ji dalam bahaya. Beberapa orang hanya bisa menghela nafas. Keduanya adalah tuan yang murni, terutama setan tua siau-yau dari kultus bulan iblis, yang sangat kuat dan tidak kalah dengan leluhur tua klan ji. Dengan kekuatan seperti itu, jika keduanya bergabung, ruang apa yang harus dilawan oleh leluhur tua keluarga ji? Mereka pasti kalah. Wajah semua orang dari ji klan menjadi pucat. Harapan baru saja muncul, namun mereka kembali terjerumus ke dalam keputus asaan. Di belakang kerumunan, Ji Sueling mengerucutkan bibirnya dengan ekspresi rumit. Untuk sesaat, tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. He he, anak kecil, tidak buruk, Anda memiliki potensi. Jika Anda bersedia, pintu kultus bulan iblis akan selalu terbuka untuk Anda. Pria tua yang dikenal sebagai siau-yau memandang ke arah kepala keluarga ji sebelum mengalihkan pandangannya ke Wang Chen. Sebelumnya, saat leluhur tua keluarga ji muncul, mereka berdua sudah hendak bergerak. Namun, dia tidak menyangka Wang Chen mampu menahannya. Ini mengejutkan mereka berdua. Mereka adalah ahli dari generasi yang sama dengan Patriar keluarga ji, jadi mereka tentu tahu betapa kuatnya Patriar keluarga ji. Siapa yang mengira Wang Chen akan mampu menahan beberapa gerakan dan tidak dikalahkan? Kekuatan ini sangat menggoda. Setelah mendengar kata-kata Patriar demon muncul, ekspresi Wang Chen sedikit berubah. Dia tersenyum tetapi tidak menjawab. Dia pasti tidak bisa bergabung dengan demon muncul. Pada saat yang sama, Wang Chen tidak bisa menahan nafas dalam-dalam. Jika iblis tua keluarga ji benar-benar menjadi gila, Wang Chen merasa akan sulit baginya untuk menolaknya. Bagaimanapun, dia sudah melangkah ke alam yang murni. Terlebih lagi, sepertinya dia telah melangkah ke alam yang murni selama jangka waktu tertentu. Kekuatannya tidak boleh diremehkan. Bahkan dengan kuali langit dan bumi, akan sulit bagi Wang Chen untuk menolaknya. Kini, dia tidak perlu terlalu khawatir. Wang Chen bukanlah orang yang berpikiran satu arah. Targetnya adalah harta karun keluarga ji. Hahaha, penjahat tua ji, apakah kamu tidak malu? Anda tidak berdaya melawan peringkat junior mistik moon. Sepertinya kami semua melebih-lebihkanmu. Kepala keluarga jiang menyipitkan matanya dan tersenyum pada kepala keluarga ji. Hah. Mendengar kata-kata mereka, leluhur tua keluarga ji mendengus dingin. Keluarga jiang dan kultus bulan iblis benar-benar ingin bertarung sampai mati dengan keluarga ji ku. Leluhur tua ji bertanya dengan dingin. Bagaimana menurutmu? Patriar keluarga jiang bertanya sambil tersenyum tipis. Keluarga ji tidak perlu lagi ada. Serahkan harta karun itu, dan aku akan mengampuni garis keturunan ji klanmu. Kata master leluhur siau-yau dari kultus bulan iblis dengan nada mendominasi. Targetnya sangat jelas, harta keluarga ji. Sombong sekali. Perkataan kedua orang tersebut menyebabkan ekspresi kepala keluarga ji berubah berulang kali. Apakah menurutmu keluarga jimu masih punya peluang hari ini? Atau, bisakah kamu menghentikan kami berdua? Patriar keluarga jiang bertanya sambil tersenyum. Baiklah. Sangat bagus. Karena itu masalahnya, ayo bertarung. Patriar keluarga ji sangat marah hingga dia tertawa. Datang. Di saat yang sama, dia tiba-tiba menghancurkan jimat di tangannya. Ledakan. Saat jimat itu hancur, langit dan bumi tiba-tiba bergetar. Gemuruh. Serangkaian suara menggelegar terdengar. Di langit, puluhan ribu sambaran petir menyambar. Kresek. Semburan guntur dan kilat menderu tanpa henti, mengejutkan semua orang. Astaga. 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 Di saat yang sama, suara sesuatu yang merobek udara datang dari kehampaan yang tak terbatas. Ledakan. Langit retak. Pada saat berikutnya, tiga sosok langsung keluar dari langit dan muncul di hadapan semua orang. Wajah ketiga orang itu kuyu, tanpa bekas darah. Didahi mereka, tanda emas berkedip. Aura kematian dan kekerasan yang mengerikan langsung menyebar. Oh tidak. Melihat adegan ini, Wang Chen adalah orang pertama yang berteriak ketakutan. Pupil matanya mengerut dengan keras saat ini. Ini. Ekspresi Wang Chen tidak yakin. Ketiga orang ini membuat Wang Chen merasa seperti tercekik. Orang-orang primitif. Mereka sebenarnya adalah orang-orang primordial. Beberapa tokoh tertinggi di kerumunan, termasuk Patriar Keluarga Jiang, Jiang Ling, dan Patriar Kultus Bulan Iblis, Xiao Yao, semuanya terkejut. Mereka benar-benar orang-orang primordial. Mendengar seruan orang-orang ini, ekspresi Wang Chen menjadi lebih buruk saat dia bergumam. Ketika dia merasakan ketiga aura tersebut, dia menyadari kemungkinan identitas ketiga orang ini. Saat ini, Wang Chen menyimpulkan. Manusia purba, mereka adalah manusia dari jutaan tahun yang lalu. Bagaimana mereka bisa muncul sekarang? Jantung Wang Chen berdebar kencang. Dia memandang Patriar Keluarga Ji dengan ekspresi yang sangat suram. Hahaha, benar, mereka adalah orang-orang primordial. Saat ketiga sosok itu muncul di samping kepala keluarga Ji, kepala keluarga Ji tertawa keras. Satu juta tahun yang lalu, banyak ahli yang gugur dalam perang besar dewa dan iblis. Namun, ada beberapa ahli yang menggunakan metode surgawi untuk bertahan hidup. Namun, mereka tertidur lelap setelah itu, dan tidak ada yang tahu di mana mereka berakhir. Sekarang, dengan upaya keluarga Ji, ketiga ahli primordial ini telah terbangun. Hari ini, saya akan melihat bagaimana Anda dapat menghancurkan keluarga Ji saya. Wajah kepala keluarga Ji memerah saat dia tertawa keras. Ini adalah kartu truf terbesarnya, sumber kepercayaan dirinya. Dengan ketiga ahli super ini, siapa yang berani menghancurkan keluarga Ji? Aku tidak menyangka kamu akan menemukan orang seperti itu. Tampaknya itu terkait erat dengan tempat di mana iblis besar kedua mati, kan? Xiao Yao bertanya dingin dengan mata menyipit. Itu adalah tempat di mana iblis besar kedua mati. Ada sebuah gua besar di sana, dan para ahli ini tidur di dalamnya. Patriar keluarga Ji tidak menyembunyikan apapun. Karena, di matanya, semua anggota keluarga Ji yang dan kultus bulan iblis ditakdirkan untuk mati hari ini. Membunuh. Kemudian, tanpa berkata apa-apa lagi, dia melambaikan tangannya, dan tiga orang primordial kuyu berlari keluar, menerkam Patriar Xiao Yao dan yang lainnya. Bertarung. Melihat ketiga orang itu berlari di udara, Patriar Xiao Yao dan Patriar Ji yang ling tidak berani gegabuh. Keduanya meraung di saat yang sama dan menerkam ke depan. Huh, lawanmu adalah aku. Namun, saat Patriar Xiao Yao berlari keluar, Patriar keluarga Ji berdiri di depannya dan mencibir. Patriar Xiao Yao adalah yang paling berkuasa, jadi bagaimana Patriar keluarga Ji bisa melepaskannya? Bola iblis surgawi di tangannya ditembakkan, langsung memancarkan cahaya yang menyilaukan. Energi iblis yang tak terbatas naik ke langit dan melonjak menuju Patriar Xiao Yao. Jangan pernah memikirkannya. Ledakan. Dengan raungan marah, Patriar Xiao Yao meninju. Gunung dan sungai berguncang, dan rune memenuhi langit. Bola cahaya keemasan meledak, menyelimuti Patriar Xiao Yao dan Patriar keluarga Ji. Patriar, saya di sini untuk membantu Anda. Saat Patriar Xiao Yao dan Patriar keluarga Ji bertempur, Jiang Ling, Patriar keluarga Jiang, langsung jatuh ke dalam situasi berbahaya. Dia sendirian dikelilingi oleh tiga makhluk primordial. Pada saat ini, Jiang Ling dan tiga orang primordial sedang bertarung. Suara ledakan terdengar terus-menerus, dan cahaya memancar ke segala arah. Itu sangat intens. Melihat Jiang Ling benar-benar ditekan, Jiang Chen Yuan tidak bisa menahan diri untuk tidak bergegas keluar. Saya juga. Melihat ini, Wang Chen berteriak dengan ekspresi dingin. Ledakan. Tiga orang primordial sangat kuat, dan Patriar keluarga Jiang sendiri tidak dapat menghentikan mereka. Di antara orang-orang di sini, selain dua leluhur, kelompok Wang Chen adalah yang paling kuat. Saat ini, dia menyerang dengan tegas. Mengeluarkan kuali langit dan bumi, Wang Chen bergabung dalam pertempuran. Manusia purba, terus. Hari ini, tidak ada yang bisa menghentikannya membantai keluar gaji. Bahkan orang-orang purba tidak bisa menghentikannya. Wang Chen penasaran melihat seberapa kuatria dari era kuno jauh ini. Kemudian, naga pengejar bulan melangkah keluar. Dalam sekejap mata, Wang Chen menghalangi jalan satu orang primordial. Bertarung. Dengan teriakan marah, aura Wang Chen melonjak. Dia membuka delapan gerbang tersembunyi dalam, mengaktifkan bakat garis keturunannya, dan api Rosevins menyala dengan ganas. Tubuh Wang Chen membesar puluhan kali lipat. Membunuh. Dia meninju tinju Kaisar Surgawi, menembus langit dan langsung menuju manusia purba. Berkotek, berkotek, berkotek. Melihat Wang Chen meninju tinju Kaisar Surgawi, orang primordial yang dihadang olehnya tiba-tiba tertawa sinis. Anak kecil, mati. Suara kering yang sepertinya berasal dari neraka datang. 1749. Ledakan. Dalam sekejap mata, telapak tangan ahli primordial bertabrakan dengan tinju Kaisar Surgawi Wang Chen. Gemuruh. Petir menyambar dan menyambar. Cahaya merah dan hitam yang tak terbatas terjalin, dan nyala api Rosevins yang menakutkan menari-nari. Dengan Wang Chen dan ahli alam abadi sebagai pusatnya, hembusan udara yang sangat mengerikan meledak pada saat ini. Seolah-olah telah terwujud, ia berubah menjadi jamur yang menjulang tinggi ke langit. Buk, buk, buk. Setelah gerakan itu, ki dan darah Wang Chen melonjak. Sosoknya berhenti, dan dia tiba-tiba mundur ke belakang. Saat itu, wajah Wang Chen sedikit pucat. Di sisi lain, ahli primordial itu jelas tidak sekuat patriark tertinggi keluarga Ji. Sebelumnya, leluhur tertinggi keluarga Ji telah memblokir tinju kaisar langit Wang Chen dan menstabilkan tubuhnya. Namun, ahli era primordial ini sekarang mundur dengan cara yang sama seperti Wang Chen. Dia belum mampu menekan Wang Chen dengan tinju kaisar surgawi. Wang Chen menekan lonjakan ki dan darah di tubuhnya dan tiba-tiba tertawa. Pakar primitif, kamu sudah tertidur selama jutaan tahun. Ini bukan zamanmu lagi. Kamu akan mati. Ledakan. Sambil mengaum, Wang Chen menginjak kaki kanannya ke tanah. Di tengah suara gemuruh, tanah berguncang dan retak. Debu yang tak terbatas diaduk. Saat itu, aura Wang Chen seperti pelangi. Setelah konfrontasi sebelumnya, Wang Chen sebenarnya melihat secerca harapan. Dia merasa bahwa ahli primordial ini mungkin tidak ada bandingannya di masa lalu. Tapi sekarang, dia tidak lagi seberani dulu. Setelah tidur selama jutaan tahun, ki dan darahnya hampir layu. Sekarang dia baru saja terbangun, kekuatannya belum pulih sepenuhnya. Faktanya, dia baru saja pulih dari kekuatan pure yang meridian. Dengan kata lain, Wang Chen dapat mengatakan bahwa ahli primordial ini tidak lebih kuat dari seorang pejuang yang baru saja melangkah ke meridian yang murni. Ki dan darahnya terlalu lemah. Terlebih lagi, jelas sekali bahwa kepala keluarga Ji tidak bisa sepenuhnya mempercayai orang-orang ini. Itulah sebabnya kepala keluarga Ji menyegel mereka. Lapisan pemenjaraan ini berdampak besar pada makhluk purba. Kekuatannya hanya berada di alam matahari murni setengah langkah. Karena dia belum melangkah ke alam yang murni, Wang Chen yakin dia bisa menang. Membunuh. Bagaimana Wang Chen bisa mundur saat menghadapi ahli matahari murni setengah langkah. Ledakan. Dengan aura yang kuat, Wang Chen menjentikan pergelangan tangannya, dan segel surgawi persegi muncul di tangannya. Menekan. Segel surgawi empat sisi melesat ke arah makhluk purba. Huff, bocah sombong. Kini, era besar telah tiba. Kami telah tidur selama sejuta tahun, menunggu momen ini. Saat menghadapi provokasi Wang Chen, ekspresi makhluk purba itu berubah menjadi jelek. Buk-buk. Di hadapan segel surgawi empat sisi milik Wang Chen, makhluk primordial tidak mengelak. Sebaliknya, dia memilih untuk menghadapinya secara langsung. Cahaya kunang-kunang berani bersaing. Mati. Menghadapi Square Heavenly Cell, ekspresi makhluk purba itu tegas. Dia mengulurkan tangan dan meraih segel surgawi empat sisi. Gemuruh. Segel surgawi empat sisi bergetar, dan gelombang udara yang tak terbatas diblokir secara paksa oleh makhluk primordial. Gelombang udara meledak, dan tubuh makhluk purba bergetar hebat. Enyahlah. Tiba-tiba, makhluk primordial itu berteriak marah. Ledakan. Di tengah ledakan, segel surgawi empat sisi terlempar. Saat makhluk primordial meledakan segel langit empat sisi, Wang Chen telah mengeluarkan tatanan langitnya. Bas, bas, bas. Cahaya bersinar, dan naga dewa berenang. Tatanan surgawi tidak ada bandingannya. Benda milik dewa sejati. Melihat perintah surgawi yang diambil Wang Chen, ekspresi makhluk primordial berubah drastis. Aku tidak menyangka kamu memiliki harta karun sebesar itu. Dia memandang Wang Chen dengan tidak percaya. Hehehe, aku ingin barang ini. Dengan kilatan serakah di matanya, makhluk primordial itu tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Benda milik dewa sejati. Surga benar-benar membantunya. Harta karun seperti itu adalah satu-satunya di dunia ini. Di era primordial, tatanan surgawi dewa sejati adalah benda yang mengguncang dunia. Sekarang, benda itu muncul lagi, tepat di hadapannya. Jika itu tidak disiapkan untuknya, lalu apa itu? Dia tidak akan melepaskan kesempatan ini. Membunuh. Suara kuyuh terdengar. Aura makhluk primordial meledak. Datang. Dia mengulurkan tangannya, dan bulan sabit perak muncul di tangannya. Bulan sabit membelah langit. Dengan jentikan pergelangan tangannya, lelaki tua itu melemparkan bulan sabit itu keluar. Bas. Bulan sabit bergetar, dan cahaya perak bermekaran, menutupi langit dan bumi. Saat ini, matahari di langit menghilang, dan dunia seakan jatuh ke dalam kegelapan. Bulan sabit adalah bulan sabit yang tergantung di langit. Cahaya perak menutupi seluruh daratan, dan dengan suara siulan, bulan sabit berubah menjadi seberkas cahaya yang melesat ke arah Wang Chen. Di bawah cahaya perak, segala sesuatunya hancur. Kemanapun cahaya perak lewat, semuanya berubah menjadi ketiadaan. Kamu pikir kamu bisa mencuri barangku. Tunggu sampai aku memenggal kepalamu. Mendengar kata-kata makhluk primordial dan melihat bahwa dia sedang memperhatikan tatanan surgawinya, Wang Chen mencibir. Dari tulang punggung gurun hingga wilayah surgawi, dan sekarang, siapa yang tahu berapa banyak orang yang mendambakan hartanya. Namun, tanpa kecuali, semuanya telah meninggal. Dan sekarang, makhluk primordial ini tidak terkecuali. Naga ilahi turun. Merasakan teror cahaya perak ini, Wang Chen tidak berani gegabuh. Tatanan surgawi yang melayang di atas kepalanya bergetar, dan sesaat kemudian, naga ilahi itu melesat keluar. Mengaum. Naga dewa meraung, dan naga dewa di sembilan langit berubah menjadi sungai besar, melingkari bulan sabit perak. Gemuruh. Terjadi tabrakan hebat lainnya. Naga ilahi melolong, dan bulan sabit bergetar, memancarkan cahaya perak kemana-mana. Lapisan demi lapisan gelombang udara berwarna perak terus menyebar. Nyala api yang tak terbatas berubah menjadi hujan api. Pada saat ini, pertempuran antara Wang Chen dan makhluk purba telah berubah menjadi lautan api. Cahaya tak terbatas dan gelombang udara begitu menyilaukan sehingga orang bahkan tidak bisa melihat apa yang sedang terjadi. Suara ledakan datang satu demi satu, dan suara gemuruhnya tidak ada habisnya. Huh, bagaimana kamu bisa menolak keagungan dewa sejati? Beraninya makhluk primordial yang kurang ajar. Memuntahkan seteguk darah, wajah Wang Chen pucat, dan tatanan surgawi melayang di atas kepalanya. Ledakan Saat tatanan surgawi bergabung dengan darah Wang Chen, kekuatannya kembali meroket. Mengaum Naga ilahi melepaskan kekuatannya, dan langsung keluar dari pengepungan bulan sabit perak. Detik berikutnya, bulan sabit yang tak terbatas terlempar terbang. Suara mendesing. Angin menderu-deru, naga dewa menyerang, dan cahaya perak di bulan sabit meredup. Dengan serangan ini, Wang Chen langsung menembus kekuatan bulan sabit. Meskipun dia tidak bisa sepenuhnya menggunakan benda dewa sejati, Wang Chen masih berhasil menekan bulan sabit. Lagi pula, bagaimana benda biasa milik dewa sejati bisa menolak benda milik dewa sejati? Kuali langit dan bumi, goyangkan langit dan bumi. Setelah mengirim bulan sabit terbang, Wang Chen tidak memberikan waktu kepada makhluk purba untuk bereaksi. Dia melempar kuali langit dan bumi. Serangan 10.000 hantu. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan sejuta token hantu. Off! Tabrakan hebat menyebabkan darah Wang Chen mendidih, dan dia sulit mengendalikannya. Pada saat ini, Wang Chen memuntahkan setegup darah. Darahnya menyatu ke dalam kuali langit dan bumi, dan bersinar lebih terang. Satu juta tahun yang lalu, kamu tidak mati. Hari ini, aku akan memastikan kamu mati. Wang Chen berteriak seperti dewa. Satu juta tahun yang lalu, makhluk purba ini mungkin merupakan ahli yang tak tertandingi. Namun waktu telah berubah, waktu telah berlalu, dan dia tidak lagi seberani dulu. Dia memiliki waktu terbatas untuk pulih, dan dia dibatasi oleh patriar keluar gaji. Ini berarti Wang Chen tidak akan menjadi lebih lemah dalam pertempuran ini. Ledakan. Kuali langit dan bumi berguncang, dan cahaya merah menutupi gunung dan sungai. Kian kun ki yang tak terbatas menyebar, berubah menjadi sungai panjang yang menutupi makhluk purba. Ini. Melihat kuali langit dan bumi milik Wang Chen, ekspresi makhluk primordial berubah. Seolah-olah dia telah melihat sesuatu yang menakutkan, dan wajahnya dipenuhi ketakutan. Ah! Dengan teriakan yang melengking, dia berteriak tak percaya, bagaimana ini bisa terjadi? Mengapa ada di sini? Mengapa itu ada di tanganmu? Ah! Bukankah saat itu dia sudah mati? Kenapa ada di sini? Benda dewa sejati, benda setan besar, dan ini. Ah! Kamu? Siapa kamu? Kenapa kamu begitu beruntung? Sebelumnya, ekspresi makhluk primordial tidak berubah bahkan ketika dia melihat medali surgawi dan mengetahui bahwa itu milik dewa sejati. Dia bahkan ingin mengambil medali surgawi. Tapi sekarang, setelah melihat kuali langit dan bumi, makhluk purba itu ketakutan. Dia berteriak ketakutan, seolah-olah dia telah melihat sesuatu yang tidak dapat diterima. Tidak, itu palsu. Ini semua palsu. Barang ini sudah tidak ada lagi. Jangan mencoba menyembunyikannya dariku. Dia meraung ke langit. Akhirnya, mata makhluk primordial itu bersinar karena kegilaan dan kekejaman. Bulan Purnama yang bersinar. Tidak mau menyerah, dia menggunakan bulan Purnama untuk menebas kuali langit dan bumi. Dia menggunakan bulan Purnama untuk memblokir kuali langit dan bumi. Suara mendesing. Gemuruh. Saat cahaya perak bulan Purnama menutupi area tersebut, bulan Purnama berubah menjadi ribuan, puluhan ribu, ratusan ribu. Bulan Purnama menebas, dan kuali langit dan bumi bergetar hebat, seolah-olah akan terbelah dua. Kuali langit dan bumi berdengung. Ledakan. Saat berikutnya, kuali langit dan bumi merasa terprovokasi, dan auranya melonjak. Tiba-tiba ia lepas dari kendali Wang Chen. Sesaat kemudian, berubah menjadi seberkas cahaya merah dan menghantam bulan Purnama. Tidak. Seolah menyadari sesuatu, makhluk primordial itu ketakutan. Dia berteriak dan buru-buru mencoba menarik kembali bulan Purnama. Namun, semuanya sudah terlambat. Ia menyadari bahwa bulan Purnama telah tertutup oleh kuali langit dan bumi. Dia tidak bisa mengendalikannya dengan jiwa ilahinya. Ledakan. Dia hanya bisa menyaksikan kuali langit dan bumi terjun ke dalam kuali langit dan bumi. Dia hanya bisa menyaksikan kuali langit dan bumi meluap. Dia hanya bisa menyaksikan petir ilahi yang tak terbatas jatuh ke sungai. Dia hanya bisa melihat cahaya perak meledak dan cahaya merah memenuhi langit. Dia hanya bisa melihat cahaya perak tak terbatas terbang ke segala arah. Percikan. Darah muncrat. Dalam sekejap, wajah makhluk primordial yang sudah layu itu tampak semakin layu. Seolah-olah yang tersisa dari dirinya hanyalah kerangka dan lapisan kulit manusia. Esensi darah di tubuhnya sepertinya hancur total bersamaan dengan bulan Purnama Perak. Di atas kepalanya, tanda emas berenang dan berjuang seperti berudu, melepaskan cahaya tanpa batas. Huff, mati. Makhluk primordial yang layu tiba-tiba mengalami perubahan besar. Tanda emas sepertinya hampir meledak dengan kekuatan yang menakutkan, hendak melakukan serangan balik. Khawatir sesuatu yang tidak terduga akan terjadi, Wang Chen tidak memberikan kesempatan lagi pada makhluk primordial. Sosoknya bersinar, dan dia mengulurkan tangannya untuk memanggil Square Heavenly Cell. Pada saat yang sama, ribuan roh jahat telah menerkam makhluk primordial dan menjeratnya. Ola petapa sembilan surga. Kemudian, dengan raungan marah, Wang Chen menggunakan Ola Sage Sembilan Surga. Akan sangat disayangkan jika orang seperti itu mati. Wang Chen memikirkan cara yang lebih baik untuk memanfaatkannya. 1750 Ola petapa sembilan surga milik Wang Chen masih kekurangan beberapa arhat. Jelas sekali, Wang Chen memperhatikan orang kuno ini. Jika dia bisa menjadi seorang arhat, dia pasti tak tertandingi. Ledakan Gelombang udara meledak dan ruang terdistorsi. Sepotong langit dan bumi ini mengalami perubahan drastis. Dalam sekejap mata, Ola Sage Sembilan Surga muncul dan menyelimuti segalanya. Domain Orang kuno yang diselimuti oleh wilayah kekuasaan Wang Chen terkejut. Saat berikutnya, dia menyipitkan matanya. Ola Sage Sembilan Surga, Domain Enam Jalur. Saya tidak berharap Anda memahami salah satunya. Seperti yang diharapkan dari orang zaman dahulu. Setelah memasuki Nine Heavens Sage Hall, dia segera mengetahui situasi seperti apa yang dia hadapi. Ola Sage Sembilan Surga telah muncul di era abadi, dan itu adalah wilayah yang tak tertandingi. Pada saat ini, itu muncul di tangan Wang Chen, yang mengejutkan orang kuno itu. Menekan Menghadapi keterkejutan orang kuno itu, wajah Wang Chen menjadi dingin saat ini. Dia mencubit jimat di tangannya tanpa ekspresi sedikitpun. Ledakan Saat jimat itu terbang, tiba-tiba, energi suci yang mengerikan memenuhi langit. Energi suci yang tak terbatas berguling, dan dalam sekejap mata, energi itu menekan orang kuno itu. Suara mendesing Itu seperti sungai yang begelombang, atau seperti deru laut. Dalam sekejap mata, energi suci yang tak terbatas menenggelamkan orang kuno itu. Kamu ingin menekanku dengan keterampilan sepele seperti itu. Bermimpilah. Namun, dalam energi suci yang tak terbatas ini, pada saat ini, manusia purba tidak memiliki rasa takut sedikitpun. Sudut mulutnya membentuk senyuman dingin. Merusak Ledakan Dia meninju, dan energinya mengalir ke pegunungan dan sungai. Gelombang lima elemen bergulir, dan dalam sekejap mata, energi suci yang tak terbatas hancur. Bahkan seluruh Aula Sage 9 surga bergetar, seolah-olah bisa runtuh kapan saja. Tinju Kaisar Surgawi Menghadapi adegan ini, Wang Chen tidak terlalu terkejut. Orang di depannya bukanlah iblis, jadi energi suci tidak banyak berpengaruh padanya. Faktanya, Wang Chen menyimpulkan bahwa dia pasti manusia. Manusia purba yang kuat dari perang dewa dan iblis. Karena itu, pengaruh Seinki pada dirinya dapat diabaikan. Dengan kekuatan sebesar itu, mustahil bagi Seinki untuk menekannya. Yang ingin dilakukan Wang Chen hanyalah menggunakan kis suci untuk memengaruhi kekuatannya. Pada saat itu, makhluk primordial yang telah menghancurkan Seinki dengan satu pukulan tidak menyadari bahwa tindakannya telah memberi waktu pada Wang Chen. Wang Chen meninju lagi dengan Tinju Kaisar Langit. Di Aula Sage Sembilan Surga ini, Wang Chen adalah rajanya. Selama orang ini tidak memiliki kemampuan untuk menerobos Aula Sage Sembilan Surga dengan satu serangan, Wang Chen akan menekannya. Tinju Kaisar Surgawi bahkan lebih kuat di Aula Sage Sembilan Surga. Dipenuhi dengan Seinki yang tak terbatas, pukulan itu sepertinya mampu menembus kehampaan. Bermimpilah. Melihat ini, makhluk purba memasang ekspresi jelek. Dia tidak menyangka kekuatan Wang Chen sekuat ini. Di Aula Orang Suci, Tinju pencarian surgawi miliknya jauh lebih kuat daripada di dunia luar. Ketika Arcaian mengingat kembali Tinju yang mereka lakukan di dunia luar, wajah mereka berubah serius, dan mereka tidak lagi berani ceroboh. Seinki yang tak terbatas menyelimuti area tersebut dan menyegelnya. Menghadapi pukulan ini, tidak mungkin dia bisa menghindarinya. Saat ini, yang bisa dia lakukan hanyalah melawan pemetikan bintang. Sambil meraung, makhluk purba mengulurkan satu tangan. Ledakan. Ruang terkoyak. Retakan muncul di Aula Sage Sembilan Surga dan bisa runtuh kapan saja. Tangan yang diulurkan makhluk purba sangatlah kuat. Seperti gunung berjari lima, ia menyambar Wang Chen. Gemuruh. Tinju Kaisar Langit menghubungkan sungai panjang. Pukulannya mendarat tepat di gunung raksasa itu. Aula Sage Sembilan Surga mulai runtuh. Retakan menyebar kemana-mana, membentuk jaring laba-laba besar. Di dalam Aula Orang Suci, pilar-pilar yang menopang langit juga runtuh. Retak. 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 Di bawah pengaruh kekuatan yang tidak diketahui, tulang-tulang Wang Chen dan makhluk purba semuanya mengeluarkan suara retakan yang tajam. Tubuh mereka gemetar dan mengerang. Of. Batuk darah, Wang Chen dan makhluk purba menjadi pucat dalam sekejap. Pertukaran ini telah mencapai puncaknya. Jika itu adalah orang biasa, mereka pasti sudah lama mati, tidak peduli tindakan apa yang mereka ambil. Namun keduanya masih bertahan. Kekuatan tubuh tempering bintang membuat tubuh fisik Wang Chen tidak lebih lemah dari ahli matahari murni. Ini adalah aset terbesarnya. Dia tidak takut akan konfrontasi langsung. Hancurkan. Ah. Darah dewa sejati melonjak di sekelilingnya. Gelombang demi gelombang energi mengalir keluar dari tubuh Wang Chen. Pancaran cahaya merah melesat ke langit, menerangi dunia. Gelombang energi melonjak, memungkinkan Wang Chen menekan makhluk purba sedikit demi sedikit. Saat ini, jika ada orang luar di sini, mereka pasti akan tercengang. Wang Chen menggunakan kekuatannya yang tak terbatas untuk menekan ahli matahari murni dengan bulan mistik. Ini adalah konfrontasi paling langsung, tapi Wang Chen sebenarnya menekan ahli matahari murni. Betapa menantangnya hal ini. Ledakan. Akhirnya, dengan ledakan terakhir kekuatan yang sangat menakutkan di tubuhnya dan masuknya kiilahi yang sangat kuat dari dunia luar, Wang Chen melepaskan kekuatan terbesar dari tinju kaisar surgawi. Retak-retak-retak. Ledakan. Pa. Tulang patah, daging dan darah berceceran. Ah. Di tengah jeritan, makhluk purba terlempar. Ceritan yang menyayat hati itu memekakkan telinga. Seorang ahli matahari murni telah dikirim terbang oleh Wang Chen dalam konfrontasi langsung. Salah satu lengannya patah dan hancur total. Saat ini, seluruh tubuhnya hampir menghilang. Organ dalamnya sepertinya terekspos ke udara, menyelaukan dan menakutkan. Ah. Tidak. Bagaimana semut bulan mistik bisa mengalahkanku? Makhluk purba, yang dikirim terbang ribuan meter jauhnya, meraung marah. Mereka marah. Di zaman purba, dia adalah seorang ahli. Sayangnya, tidur jutaan tahun menyebabkan darahnya menjadi tidak stabil. Kekuatannya belum pulih, dan dia hanya bisa dianggap sebagai ahli matahari setengah langkah murni. Meski begitu, dia mengira membunuh ahli bulan mistik semudah menyembeli anjing. Namun, dia berakhir seperti ini. Bagaimana dia bisa menerima hal ini? Dia tidak bisa menerima martabat dan kebanggaan seorang ahli. Domain bajingan. Hancurkan. Dalam kegilaannya, makhluk purba memuntahkan sejumlah kecil esensi darah, yang menyatu dengan tubuhnya. Dia sebenarnya telah dipaksa dalam situasi seperti itu. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah dia bayangkan. Pada saat ini, dia akhirnya menyadari bahwa Wang Chen di depannya sungguh luar biasa. Tidak mungkin membunuh Wang Chen di sini. Jika dia terus berada di domain tersebut, dia hanya akan mati. Melanggar domain dan melarikan diri adalah pilihan terbaik. Retak-retak-retak. Saat esensi darah menyatu dengan tubuhnya, daging dan darahnya menggeliat. Dalam sekejap, tubuh makhluk purba yang hancur itu pulih dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Ledakan. Pada saat yang sama, tangannya yang lain menghantam Aula Sage Sembilan Surga. Langit membelah. Dia tiba-tiba merobeknya dan berteriak keras. Retakan. Pada saat ini, Aula Sage Sembilan Surga terkoyak oleh kekuatan ahli yang murni setengah langkah yang diresapi dengan esensi darahnya. Astaga. Bingung, makhluk purba itu melarikan diri dengan panik. Huff, kamu mau pergi kemana? Menahan rasa sakit yang luar biasa di jiwa ilahinya, Wang Chen melepaskan wilayah kekuasaannya. Dia mengejar makhluk purba dengan kuali langit dan bumi di tangannya. Seorang ahli matahari murni setengah langkah yang terluka parah. Dia bahkan telah menghabiskan esensi darah dalam jumlah yang menyedihkan. Dia pasti akan mati sekarang. Wang Chen melancarkan serangan terakhirnya. Dia telah menyatu dengan roh heroik purba dan tingginya ratusan meter. Dengan kuali langit dan bumi di tangannya, dia tampak seperti dewa. Meskipun kuali langit dan bumi tidak dapat sepenuhnya dimurnikan. Pada saat ini, Wang Chen memaksa jiwa, tubuh, dan kuali langit dan bumi untuk mencapai perpaduan terbaik. Astaga! Dengan kilatan lampu merah, Wang Chen menggunakan teknik gerakan mengejar bulan. Satu langkah membawanya puluhan ribu meter, dan dalam sekejap mata, dia diusir dari Aula Sage Sembilan Surga. Boom! Di depan mata makhluk purba yang ketakutan dan mata tercengang yang tak terhitung jumlahnya di dunia luar, Wang Chen mengejar makhluk purba itu, memegang kuali langit dan bumi di tangannya, dan menekannya dengan kekuatan tertinggi. Gemuruh! Kuali langit dan bumi bergemuruh, dan tanah retak. Angin menderu-deru, pasir kuning memenuhi langit, dan lampu merah menyelaukan. Ah! Samar-samar, di lampu merah, suara robekan makhluk purba bisa terdengar. Samar-samar, pemandangan runtuhnya daging makhluk purba bisa dilihat. Di bawah lampu merah, debu yang tak terbatas menutupi pemandangan, membuat orang tidak bisa melihat pemandangan di dalamnya. Pemandangan ini, pada saat ini, menyebabkan seluruh dataran menjadi sunyi. Bahkan seorang ahli matahari murni seperti kepala keluarga Jimau tidak mau harus mundur di bawah gelombang udara yang tak terbatas. Bagaimana itu? Tadi aku tidak melihatnya, kan? Wang Chen sebenarnya diusir dari domain. Apakah dia mengejar makhluk purba? Serangan terakhir dilakukan oleh Wang Chen. Dalam keheningan, setelah sekian lama, mereka memandangi langit yang dipenuhi cahaya merah dan debu tak terbatas di depan mereka. Akhirnya, seseorang mau tidak mau bertanya dengan lembut. Baru saja, kejadian itu terjadi terlalu tiba-tiba. Tidak ada yang melihatnya dengan jelas. Mereka hanya melihat bahwa Wang Chen telah menyegel makhluk purba ke dalam wilayah kekuasaannya. Apa yang terjadi setelah itu tidak diketahui. Kemudian, setelah beberapa saat, kekosongan itu pecah, dan benda purba pun keluar. Kemudian, Wang Chen bergegas keluar dengan kuali langit dan bumi di tangannya seperti iblis. Lalu, terjadi ledakan keras. Wang Chen mengejar makhluk purba. Makhluk purba mundur karena kekalahan di tangan Wang Chen. Tanpa disadari, setelah memilah pemikiran mereka, semua orang sampai pada kesimpulan ini. Hasil ini mengejutkan dan sulit dipercaya. Itu adalah makhluk purba, seorang ahli super dari zaman purba. Itu adalah eksistensi tertinggi. Bahkan jika dia belum pulih sepenuhnya, dia setidaknya harus menjadi ahli super, bukan eksistensi yang dijunjung orang-orang. Tapi sekarang, kenapa dia dikejar oleh Wang Chen? Ini terlalu mengejutkan. Apalagi saat ini, ketika kekuatan meledak, semua orang sepertinya samar-samar melihat. Makhluk purba sedang berjuang, melihat darah dan dagingnya berceceran. Mendengar tangisan kesakitan dari makhluk purba. Apakah ini mimpi? Sambil menahan nafas, semua orang hanya bisa menatap kabut tebal dan lampu merah, menunggu hasilnya. Wuss! Angin menderu-deru. Setelah waktu yang tidak diketahui, debu akhirnya menyebar di tengah angin kencang, dan lampu merah meredup. Terkesiap. Semua orang menghirup udara dingin. Apa yang muncul di hadapan mereka adalah lubang runtuhan yang sangat besar. Diameternya mungkin seribu meter. Lubang pembuangan itu runtuh. Suara mendesing. Ketika semua orang melihat ke dalam lubang pembuangan dan melihat situasi di dalamnya, mereka menjadi gempar. Itu karena mereka melihat sebuah sosok. Sosok itu berlumuran darah. Sosok itu sedang memegang kuali besar. Sosok itu berdiri dengan bangga. Sosok itu sedang memegang sebuah kepala. Sosok itu berkong suarikat. Sosok itu mirah. Sat factoriesho tema. Sosok itu sanctions. Sosok itu bukan berkongsi besar. Sosok itu bukan berkongsi besar. Terima kasih.